Kaisar Binatang Tingkat 6 Melihat pria berpakaian hitam yang perlahan berjalan dengan aura yang semakin kuat, murid Ye Chen Feng tidak bisa membantu tetapi menyusut ke dalam lubang kecil yang paling berbahaya. Baru saja, ketika dia memejamkan mata untuk menyesuaikan napasnya, dia merasakan pria berpakaian hitam itu bersembunyi di kegelapan. Ini juga alasan mengapa Ye Chen Feng bersikeras bahwa ketiga harta yang tampaknya biasa ini memiliki rahasia lain. Sing, aku tidak ingin membunuhmu, tetapi kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Pria berpakaian hitam itu memancarkan tekanan seperti gunung, memandang Ye Chen Feng dengan dingin dan arogan, dan berkata dengan dingin, jadi aku hanya bisa mengirimmu ke mata air kuning dengan tanganku sendiri. Kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuhku, kan? Ye Chen Feng mencibir dan berkata, dengan karaktermu, jika kamu memiliki kepercayaan diri untuk menyingkirkan kami, mengapa kamu bersembunyi dalam kegelapan dan membuang begitu banyak waktu dan tenaga? Sing, sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin menjadi musuh bersamamu, tapi besi hitam di tanganmu sangat penting bagiku. Dilihat oleh Ye Chen Feng, pria berpakaian hitam itu tidak marah, dan berkata dengan dingin, bagaimana dengan ini, saya akan mundur selangkah dan menggunakan tiga alat dao kelas menengah untuk menukar besi hitam di tangan Anda. Bagaimana? Apa? Nilai besi hitam ini begitu tinggi? Ye Chen Feng mencibir dan berkata, kalau begitu aku tidak akan menukarnya. Sing, aku akui kamu sangat kuat, tapi aku masih punya cara untuk membunuhmu. Aku menyarankan kamu untuk menjadi pintar, jangan kehilangan nyawamu untuk objek eksternal. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan wajah muram. Hantu gajah barbar seukuran bukit kecil keluar dari tubuhnya dan meraung ke arah Ye Chen Feng dan Sing. Jangan bicara omong kosong, jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Ye Chen Feng mengeluarkan alat dao kelas menengah, Sky Halbert yang beratnya 300 ribu jin, dan mengarahkannya ke pria berpakaian hitam dengan ekspresi jelek, dan berkata dengan sikap sombong. Bagus, bagus, bagus. Karena kamu ingin mati, maka aku akan membantumu. Pria berpakaian hitam itu memandang Ye Chen Feng yang mengarahkan Sky Halbert padanya dan benar-benar marah. Gajah barbar yang mengamuk bergabung ke dalam tubuhnya. Dia memegang pedang berat alat dao kelas menengah dan menebas Ye Chen Feng. 9. Transformasi Energi di lima titik akupuntur Ye Chen Feng meledak. Energi yang melonjak itu seperti gelombang pasang, mengalir ke tombak kuno. Itu merangsang rune ofensif di dalam tombak saat bertemu dengan serangan secara langsung. Ledakan Ketika kedua harta itu bertabrakan, pancaran energi yang menakutkan meledak, dan kekuatan pantulan yang kuat menyapu seperti lautan badai. Setelah serangan pertama, Ye Chen Feng terus meledak dengan kekuatan yang mencengangkan. Tombak kuno di tangannya diretas dengan ganas. Pria berjubah hitam yang memiliki kekuatan gajah barbar itu bertarung dengan sengit. Kekuatan destruktif dari pertempuran sengit mereka sangat menakutkan. Namun, ruang dunia tengah jauh lebih stabil dan kokoh daripada ruang benua luar. Kekuatan ledakan yang melonjak tidak dapat merobek ruang itu. Itu hanya membentuk riak di ruang yang kacau. Pengapian garis darah Kecakapan pertempuran Ye Chen Feng berada di luar imajinasi pria berpakaian hitam itu. Setelah pertempuran sengit, dia menemukan bahwa dia tidak hanya tidak dapat membunuh Ye Chen Feng, tetapi dia juga ditahan oleh serangan sengit Ye Chen Feng. Dia langsung menyalakan kekuatan garis keturunannya yang kuat dan berubah menjadi gajah barbar, sangat meningkatkan kekuatannya. Mati, serangan barbar sejati. Pria berpakaian hitam itu meraung, dan kekuatan seluruh tubuhnya langsung menembus 100 juta pound. Dia seperti binatang purba yang telah terbangun. Dia menginjak tanah dan menyapu lapisan Dao Inten saat dia meluncurkan serangan yang pasti membunuh Ye Chen Feng. Segel langit biru Ye Chen Feng menikam tombak kuno ke tanah di sampingnya. Dia dengan cepat menyimpulkan niat Dao. Ribuan pola Dao dengan cepat memadat dan berubah menjadi segel persegi hijau. Saat segel diluncurkan, langit dan bumi berguncang. Segel langit biru yang menakutkan memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Itu memblokir terubar barian strike Pria berpakaian hitam itu. Ledakan Dua kekuatan besar bertabrakan. Terubar barian strike Pria berpakaian hitam itu hancur seperti kaca. Itu benar-benar tidak dapat menahan serangan Blue Sky Sail. Harta Karun Dao, bendera banteng hitam. Pada saat kritis, dia mengeluarkan bendera besar dengan ukiran banteng hitam di atasnya. Itu berkibar tertiup angin dan membentuk sejumlah besar pola susunan. Itu berubah menjadi banteng ilahi untuk menahan serangan segel langit biru. Namun, Clear Sky Uranium adalah skill suci tertinggi. Kekuatannya jauh di luar imajinasinya. Pola arrai banteng hitam tidak bisa menahan Sky Sail sama sekali. Tangan Pembelah Langit Ketika pria berpakaian hitam itu menghindar dengan tergesa-gesa, Ye Chen Feng menggunakan tangan pembelah langit yang telah dia pelajari dari Marcus of Kian Ming dan menamparnya. Ledakan Tangan Raksasa yang dipenuhi dengan niat Dao dan berisi kekuatan untuk membelah langit jatuh dari langit. Itu menghancurkan tubuh pria berpakaian hitam itu dengan kekuatan yang mencekik, memaksanya untuk menghindar lagi. Saat dia menghindari tangan pembelah langit, dia melihat kilatan cahaya di depannya. Ye Chen Feng muncul di depannya dengan aneh. Dia mengayunkan Sky Halbert dan menghancurkannya di tubuhnya. Serangan mengerikan itu langsung menembus pertahanan tubuhnya dan membuatnya terbang. Menyaksikan adegan pria berpakaian hitam diterbangkan oleh tombak Ye Chen Feng, wajah ketiga pria yang berdiri di kejauhan berubah drastis. Jika pria berpakaian hitam itu bukan tandingan Ye Chen Feng, maka yang menunggu mereka kemungkinan besar adalah kematian. Pola iblis, bangun! Pria berpakaian hitam dengan cepat bangkit dari tanah. Dia menggunakan darahnya sebagai panduan untuk membangkitkan pola kuno di tubuhnya. Di dadanya yang berdarah, pola itu berkumpul menjadi wajah iblis yang ganas, sangat meningkatkan kekuatannya. Pola iblis, kamu dari lembah pola iblis. Melihat wajah iblis yang terbentuk di dada pria berpakaian hitam itu, Liu Mang menebak identitasnya. Aku tidak menyangka dengan tingkat kultifasimu, kamu bisa memaksaku untuk menggunakan kartu truf terakhirku. Bahkan jika kamu mati, kamu bisa bangga. Pria berpakaian hitam mengeluarkan raungan ganas. Belowing Devil Ki dan Wheel of the Way bergabung bersama saat dia melancarkan serangan ganas ke arah Ye Chen Feng. Sinar pedang yang tebal dan berat ditembakkan berlapis-lapis, padat dan tidak dapat diprediksi, benar-benar menyelimuti Ye Chen Feng. Bukankah terlalu dini untuk berbicara tentang hidup dan mati? Tarian Iblis Surgawi. Energi liar dan tak tertandingi menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Dia mengangkat Sky Halbert tinggi-tinggi dan melambaikannya di kehampaan. Strikes of Heavenly Demon Halbert Sados mengganggu kehampaan dan menghancurkan serangan pria berpakaian hitam itu. Ketika dua teknik dao yang kuat bertabrakan, wajah iblis yang berkumpul di dada pria berpakaian hitam itu tampak hidup dan menyatu menjadi pedang berat di tangannya. Seni tirani penyembunyian bulan. Pria berpakaian hitam itu meraung dan meningkatkan kekuatan serangannya hingga batasnya. Pedang berat di tangannya menjadi panjang puluhan kaki dan hancur seperti bulan sabit, menyebabkan kehampaan bergetar hebat. Penggabungan jiwa pedang. Meskipun serangan pria berpakaian hitam itu mengerikan, itu sepenuhnya berada dalam jangkauan toleransi Ye Chen Feng. Dia dengan cepat menggabungkan pedang jiwa ke dalam Sky Halbert dan meningkatkan kekuatannya. Dengan kekuatan untuk menghancurkan semua makhluk hidup, dia menikam ke depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua harta itu bertabrakan dan terus melepaskan kekuatan penghancur yang tak terbatas, menyebabkan seluruh kekosongan bergetar. Mengandalkan pola iblis untuk menahan kekuatan penghancur, pria berpakaian hitam itu mengendalikan bendera banteng hitam untuk menyerang. Dia ingin memanfaatkan situasi untuk melukai Ye Chen Feng dengan parah. Suara Dao hebat. Otak pemakan dewa menyimpulkan. Beberapa niat Dao menyatu bersama dan melesat keluar dari tenggorokan Ye Chen Feng dalam lintasan serangan khusus. Itu seperti tsunami, seperti raungan naga, dan langsung menghancurkan pola bendera banteng hitam. Itu membombardir pria berpakaian hitam, yang ekspresinya berubah drastis, dan membuatnya terbang dengan raungan. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Kamu, siapa kamu? Melihat kekuatan tempur Ye Chen Feng yang mengejutkan, pria berpakaian hitam itu ketakutan. Orang mati tidak perlu tahu identitasku. Kata Ye Chen Feng tanpa jejak emosi. Dia terbang dengan Sky Halbert di tangannya. Saat dia ingin memanfaatkan situasi untuk membunuh pria berpakaian hitam yang terluka para oleh Sound of Grid Dao, indera tajam Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak biasa dan dengan cepat berbalik. Tapi saat dia berbalik, bayangan buram seperti hantu melintas di depan matanya. Begitu sosok ini melintas, Ye Chen Feng tiba-tiba merasa bahwa beberapa cincin semesta yang tersembunyi di jubahnya telah menghilang tanpa jejak. 1072. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Ye Chen Feng mengerutkan kening ketika dia merasakan bahwa beberapa cincin alam semesta telah menghilang. Hatinya dalam kekacauan. Dia membalik telapak tangannya dan memadatkan tangan pembelah surga untuk meraih bayangan buram yang terbang menjauh. Melihat bahwa tangan pembelah surga hendak mencengkramnya, bayangan buram yang terbang cepat bergoyang di kehampaan dan berubah menjadi beberapa bayangan, menghindari serangan tangan pembelah surga. Suara Dao Agung Ye Chen Feng dengan cepat mendekat saat suara dao besar yang menakutkan menyembur keluar dari mulutnya dan membombardir bayangan buram seperti lautan badai. Bayangan yang terbang cepat bergetar sedikit ketika diserang oleh Sound of the Grid Dao Ye Chen Feng. Namun, itu tidak melambat dan menghilang di depan Ye Chen Feng dalam sekejap mata. Sungguh kecepatan yang cepat, benua tengah memang penuh dengan harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Ada banyak orang yang cakap. Ye Chen Feng tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat bayangan buram yang telah mencuri beberapa cincin alam semesta menghilang di depannya. Untungnya, barang paling berharga di tubuh Ye Chen Feng, serta potongan logam hitam, semuanya disimpan di cermin semesta. Hanya ada beberapa kristal jiwa di cincin alam semesta yang dicuri. Oleh karena itu, Ye Chen Feng tidak menderita banyak kerugian saat kehilangan cincin semesta itu. Ayo pergi! Sementara Ye Chen Feng mengejar bayangan buram, pria berjubah hitam yang terluka parah tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia dengan cepat memanggil perahu roh putih yang tak tertembus yang panjangnya lebih dari seratus kaki dan ditutupi pola kuno. Dia mengarahkan perahu roh dalam upaya untuk melarikan diri. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Ye Chen Feng dengan cepat berbalik saat diagram dao lima elemen terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi arrai lima elemen. Dia meraih perahu roh dari kejauhan, ingin menangkap perahu roh itu dan menangkap pria berjubah hitam itu dan yang lainnya untuk menginterogasi mereka tentang rahasia potongan logam hitam itu. KKK Ketika tangan lima elemen meraih perahu roh, seluruh perahu roh bergetar hebat. Dampak mengerikan dihasilkan di perahu roh, terus-menerus meretakkan tangan lima elemen. Teknik tirani penyembunyian bulan Ketika Ye Chen Feng terbang kembali, pria berjubah hitam itu menggunakan kekuatan pola iblis untuk menebas pedang seperti bulan sabit yang mendominasi. Itu seperti gunung pedang bergerak yang membombardir tangan lima elemen. Ledakan Tangan raksasa yang terbentuk dari diagram dao lima elemen bergetar hebat dan dihancurkan oleh seni hegemoni penyembunyian bulan. Pada saat berikutnya, kapal roh yang bergetar hebat meledak dengan kecepatan yang mencengangkan dan terbang dengan cepat dalam kehampaan yang kacau. Itu menembus penghalang Ye Chen Feng dan menghilang. Perahu roh Ye Chen Feng mengerutkan kening saat dia melihat perahu roh menghilang ke dalam kehampaan. Dia menyadari bahwa dia harus memperkenalkan kembali dirinya dengan dunia tengah dan para ahlinya. Terlepas dari apakah itu orang yang mencuri tiga cincin kian kun tanpa ada yang memperhatikan, atau pria berjubah hitam dengan cara yang mencengangkan, mereka semua adalah orang-orang yang belum pernah dia temui sebelumnya. Terutama perahu roh, ini pertama kalinya dia melihatnya. Liu Mang, apakah kamu tahu di mana aku bisa membeli perahu roh semacam itu? Ye Chen Feng bertanya. Nilai perahu roh sebanding dengan harta karun gudau. Hanya ada beberapa dari mereka di seluruh dunia tengah, dan harga perahu roh bahkan lebih konyol. Jika saya tidak salah, itu kapal roh yang dikendalikan orang itu seharusnya milik Tuan Lembah Rune Mo, kata Liu Mang. Seberapa kuat Morune Valley Master? Ye Chen Feng sangat tertarik dengan kapal roh yang sangat cepat. Jika dia dapat memilikinya, dia akan dapat meningkatkan kecepatannya secara signifikan dan menggunakan kekuatan perahu roh untuk melewati beberapa tempat berbahaya. Lembah Morune sangat kuat. Tuan Lembah mereka dikenal sebagai Kaisar Setan Hitam. Dia adalah ahli nirvana dan sangat terkenal di seluruh dunia tengah. Liu Mang memberitahu Ye Chen Feng semua yang dia ketahui tentang Lembah Morune. Nirwana. Setelah mengetahui kekuatan Master Lembah Morune, Ye Chen Feng segera menyerah untuk pergi ke Lembah Morune untuk merebut perahu roh. Dengan kekuatannya saat ini, meski dia bisa melawan ahli nirvana, dia jelas bukan tandingan ahli nirvana. Selain itu, dunia tengah penuh dengan harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Monster-monster tuan nirvana rilem yang telah hidup selama puluhan ribu tahun semuanya memiliki beberapa cara menakjubkan yang dapat mengancam kehidupan Ye Chen Feng. Ayo pergi. Ayo tinggalkan tempat ini. Ye Chen Feng tidak tinggal lama di sini. Dia ingin menemukan tempat yang tenang untuk perlahan mempelajari balok logam hitam yang menyembunyikan rahasia besar. Saat dia dan Liu Mang terbang menjauh dari daerah yang sangat panas yang dipenuhi gunung berapi ini, pupil mata Ye Chen Feng menyusut. Dia melihat sosok abu-abu di luar hutan lebat. Orang itu adalah orang yang baru saja mencuri tiga cincin yin yang yang dia sembunyikan di pakaiannya tanpa ada yang menyadarinya. Kamu punya nyali. Kamu mencuri barang-barangku dan masih berani menungguku di sini. Wajah Ye Chen Feng menjadi gelap saat dia berbicara dengan dingin. Dia tidak terlalu tinggi, tubuhnya agak kurus, dan penampilannya cantik. Matanya cerah dan penuh kecerdasan, dan tubuhnya ditutupi jubah abu-abu. Namun, ketika dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk memeriksa alam pria berjubah abu-abu, dia mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia menemukan bahwa pria berjubah abu-abu itu seperti awan kabut yang tidak bisa diurai. Bahkan otak pemakan dewa tidak dapat secara akurat menentukan alam aslinya. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Pria berjubah abu-abu itu dengan tenang menatap Ye Chen Feng, yang berjalan selangkah demi selangkah. Kekuatan jiwanya benar-benar terkunci padanya saat dia berbicara dengan suara tenang. Kesepakatan apa yang ingin kamu buat denganku? Ye Chen Feng diam-diam mengendalikan formasi pedang semesta, bersiap untuk menjebaknya dalam formasi kapan saja dan menangkapnya hidup-hidup. Aku akan membantumu mengungkap rahasia balok logam hitam itu. Setelah itu, kita akan pergi dan mengambil harta karun itu bersama-sama. Pria berjubah abu-abu itu berkata dengan acuh tak acuh. Tidak tertarik, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan dengan tegas menolak. Saya menyarankan Anda untuk tidak terburu-buru menolak saya. Tanpa saya, Anda tidak akan dapat mengungkap rahasia blok logam hitam itu. Terlebih lagi, hal-hal yang saya inginkan tidak pernah hilang. Pria berjubah abu-abu itu berkata dengan percaya diri. Apakah kamu mengancangku? Ye Chen Feng mencibir. Kebetulan sekali, hal yang paling tidak ku takuti adalah ancaman. Saat dia berbicara, kekuatan jiwa dalam pikiran Ye Chen Feng meledak, membentuk kekuatan pusing yang menakutkan. Itu membombardir lautan jiwanya dengan kecepatan yang sangat cepat, langsung menyerang jiwanya. Ketika pria berjubah abu-abu itu dilanda pusing, 36 pedang semesta terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan dengan cepat membentuk formasi pedang semesta, ingin menjebaknya dalam formasi pedang. Serangan Ye Chen Feng bisa dikatakan sangat tiba-tiba, tetapi kecepatan reaksi pria berjubah abu-abu itu bahkan lebih cepat. Selanjutnya, kekuatan pusing yang dibentuk oleh jiwa Ye Chen Feng tidak mempengaruhinya sama sekali. Sebelum formasi pedang semesta bisa menjebaknya, tubuhnya sedikit bergoyang dan anehnya menghilang di depan mata Ye Chen Feng. Kecepatannya yang seperti hantu membuat Ye Chen Feng terkesiap kagum dan takjub. Aku dengan tulus ingin bekerja sama denganmu. Mengapa kamu harus begitu sombong? Pria berjubah abu-abu muncul di udara dan berkata dengan ekspresi tenang. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa kecuali Anda bekerja sama dengan saya, Anda pasti tidak akan bisa mendapatkan rahasia yang tersembunyi di balok logam itu. Apakah kamu begitu percaya diri? Ye Chen Feng mencibir. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak kartu trufnya di depan Liu Mang, Ye Chen Feng akan memanggil Chaos Divine Beast, Markies of Qian Ming. Saya dapat mengungkapkan beberapa informasi kepada Anda terlebih dahulu. Rahasia yang tersembunyi di blok logam hitam itu terkait dengan klan Zhou yang tiba-tiba menghilang puluhan ribu tahun yang lalu. Pria berjubah abu-abu berkata perlahan, dengan kata lain, balok logam hitam adalah kunci untuk menemukan reruntuhan klan Zhou. Namun, reruntuhan klan Zhou sangat berbahaya. Hanya aku yang bisa membawamu dan kamu bisa mendapatkan harta karun di reruntuhan klan Zhou. Klan Zhou lagi. Ye Chen Feng sedikit mengernyit saat dia berpikir sendiri. Aku lebih percaya diri dengan kemampuanku sendiri, jadi tidak perlu kerjasama. Liu Mang, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng tidak ragu dan pergi bersama Liu Mang. 1073 Rahasia apa yang disembunyikan blok logam hitam ini? Setelah kembali ke kediamannya di kota tanpa malam, Ye Chen Feng segera memanggil 108 bendera susunan kelas tertinggi dan menyegel seluruh ruangan. Dia mengeluarkan balok logam hitam dari cermin semesta dan mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk memancar ke balok logam. Teks. Ketika Ye Chen Feng meningkatkan amplitudo otak pemakan dewa hingga maksimum dan menembus ke dalam balok logam, dia merasakan kekuatan pembatasan di bagian terdalam dari balok logam yang sangat padat. Pembatasan yang mengerikan. Pembatasan dalam balok logam ini pasti berasal dari seorang ahli nirvana Heavenly Realm. Merasakan pembatasan yang menakutkan di balok logam, Ye Chen Feng sedikit terkejut. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan otak pemakan dewa untuk memecahkannya. Di bawah retakan terus-menerus dari otak pemakan dewa, batasan di bagian terdalam dari balok logam hancur sedikit demi sedikit. Ye Chen Feng menemukan bola cahaya seukuran jari di balok logam. Terlepas dari bola cahaya ini, dia tidak bisa merasakan hal lain. Apa hubungan bola cahaya ini dengan reruntuhan klan Zou? Ye Chen Feng mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia awalnya berpikir bahwa blok logam hitam menyembunyikan peta untuk menemukan reruntuhan klan Zou. Dia tidak menyangka bahwa tidak ada peta di bagian terdalam dari balok logam, hanya bola cahaya ini berdengung, berdengung. Sementara Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk mencari rahasia bola cahaya ini, ruang dari 108 bendera susunan tingkat tertinggi tiba-tiba berfluktuasi. Ria itu, yang tidak terlalu tinggi dan ditutupi jubah abu-abu, langsung melewati batasan bendera susunan dan muncul dengan cara yang aneh. Anda. Ketika Ye Chen Feng melihat Xiao Chen dengan mudah menembus batasan yang dibentuk oleh 108 bendera formasi yang dia kendalikan, gelombang besar melonjak di hatinya. Niat membunuh yang berat muncul di matanya saat dia berkata, Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat membunuhmu? Aku tidak membual, tapi kamu benar-benar tidak bisa membunuhku. Ria berbaju abu-abu itu menyilangkan tangannya dan menatap Ye Chen Feng, yang memiliki ekspresi dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berbicara tanpa rasa takut. Apakah begitu? Di hadapan Ria berbaju abu-abu yang berulang kali diprovokasi, Ye Chen Feng memiliki niat membunuh. Aura yang kuat terpancar dari tubuhnya. Dia seperti pedang suci yang terhunus, penuh dengan niat membunuh. Baiklah, jangan marah. Merasakan niat membunuh yang tajam yang berasal dari tubuh Ye Chen Feng yang menguncinya, Ria berpakaian abu-abu itu tidak takut. Dia berkata dengan tenang, Saya datang untuk menemukan Anda karena saya dengan tulus ingin bekerja sama dengan Anda. Jika tebakan saya benar, peta reruntuhan keluarga Zhou tidak ada dalam potongan logam hitam itu, bukan? Apa yang Anda tahu? Alis Ye Chen Feng terjalin erat. Dia terkejut dengan kemampuannya untuk memprediksi masa depan. Aku tahu lokasi umum reruntuhan keluarga Zhou, dan jika tebakanku benar, benda yang tersembunyi di dalam potongan logam hitam adalah kunci untuk memasuki reruntuhan keluarga Zhou. Ria berjubah abu-abu itu berkata dengan sabar, Bagaimana menurutmu? Mari bekerja sama dan mencuri harta keluarga Rong, lalu kita akan membaginya secara adil. Tapi bagaimana jika aku tidak percaya padamu? Ye Chen Feng menatapnya dengan tatapan tajam saat dia membuat keputusan di dalam hatinya. Kamu, kamu, kamu tidak percaya padaku. Ria berpakaian abu-abu itu berkata dengan marah, Lihat mataku, apa yang kamu temukan? Tidak, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Ketulusan, tidak bisakah kamu melihat ketulusan di mataku? Ria berpakaian abu-abu melebarkan matanya dan berkata dengan lantang, Aku dengan tulus ingin bekerja sama denganmu, Aku tidak akan berbohong padamu. Baiklah, aku bisa bekerja sama denganmu, Tapi saat kita memasuki reruntuhan keluarga Zhou, Kita akan memperjuangkan harta karun itu dengan kemampuan kita sendiri. Meskipun pria berpakaian abu-abu itu tidak dapat diprediksi, Ye Chen Feng yakin dengan kemampuannya sendiri. Selain itu, dia memiliki Chaos Divine Beast dan Marcus of Qian Ming, Dua ahli yang kuat. Mereka cukup untuk mengendalikan situasi. Tidak masalah, pria berpakaian abu-abu itu menepuk dadanya dan berkata, Aku pasti akan membuat perjalananmu bermanfaat. Mendengar janji pria berpakaian abu-abu itu, Ye Chen Feng tidak percaya sepatah katapun. Namun, dia sangat tertarik dengan harta keluarga Zhou, Jadi dia harus bekerja sama dengannya. Benar, aku dipanggil planer, siapa namamu? Planer bertanya dengan antusias. Feng Chen, kata Ye Chen Feng dengan tenang. Feng Chen, nama yang bagus, tapi aku tahu itu palsu. Planer berkata dengan licik. Ayo pergi, ayo pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada saudara Liu Mang, Kita akan pergi mencari reruntuhan keluarga Zhou. Ye Chen Feng memandangi planer, yang seperti sebuah misteri, Dan meletakkan potongan logam hitam dan manik-manik cahaya ke dalam cermin semesta. Dia meninggalkan ruangan bersamanya dan menemukan Liu Mang, Yang sedang berbaring di kursi dan menikmati pijatan dari keempat istrinya. Yo-yo, kamu kaya tapi dangkal. Mata planer berbinar saat dia memandang Liu Mang dan keempat istri lainnya yang mengenakan gaun kasa. Tubuh indah mereka samar-samar terlihat, Dan mereka memberi orang perasaan bahwa mereka setengah memeluk pipa dan setengah menutupi wajah mereka. Itu kamu, kamu benar-benar mengejar kami. Liu Mang tidak menyangka planer akan datang. Dia berdiri dari kursi dan berkata dengan permusuhan. Apa maksudmu mengejar kita? Planer memutar matanya ke arah Liu Mang dan berkata, Feng Chen dan aku cocok pada pandangan pertama, Jadi aku datang untuk menemukannya untuk mengejar ketinggalan. Kamu, di sisi lain, sangat jelek, Bagaimana kamu mendapatkan empat istri cantik? Jelek? Apakah kamu buta? Liu Mang melotot dan berkata dengan bingung dan jengkel, Kakak, aku memiliki ketampanan, aku pikir kamu hanya iri dengan ketampananku. Maafkan mataku yang buruk, aku tidak tahu. Planer menggosok hidungnya dan berkata, Kamu pasti akan dicium babi. Kamu, kamu. Liu Mang sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Matanya menyemburkan api yang pekat. Jika tatapan bisa membunuh, Planer pasti sudah tercabik-cabik oleh tatapan Liu Mang. Mereka bilang kecantikan itu seperti anggur. Melihat keempat wanita cantik ini, Akhirnya aku mengerti arti dari kata-kata ini. Planer mengabaikan tatapan marah Liu Mang dan berjalan di depan keempat istrinya yang cantik. Dia berkata dengan lembut, Keindahan itu seperti anggur, Keduanya harus dicicipi perlahan, Terutama keempat keindahan ini yang begitu indah hingga bisa menjatuhkan kota. Saat dia berbicara, Heaven Plucker mendekati mereka berempat. Ketika dia sangat dekat dengan tubuh mereka, Dia menarik nafas dalam-dalam Seolah ingin menghirup aroma dari tubuh mereka ke dalam tubuhnya. Ini menyebabkan wajah keempat wanita itu menjadi cerah dan halus. Tuan muda, mohon harga diri. Empat istri cantik Liu Mang mundur dua langkah dan berkata dengan malu-malu. Kamu tidak perlu khawatir, Aku punya harga diri dan harga diri. Planer menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sisa rasa yang tak ada habisnya. Begitu di jalan, Seorang wanita tua melihatku dan tiba-tiba menangis seperti orang gila. Dia berteriak bahwa dia lahir 80 tahun lebih awal dan kalian sangat beruntung bertemu denganku sepagi ini. Kamu terlalu jauh, Kamu terlalu jauh. Melihat Planer menggoda istri-istrinya di depannya membuat Liu Mang merasa sangat terhina. Paru-parunya akan meledak karena marah. Dia memanggil boneka bersisi kemasnya dan ingin memberi Planer pelajaran. Oke, Planer, berhenti main-main. Melihat Planer yang bahkan lebih berkulit tebal daripada Liu Mang, Ye Chen Feng benar-benar terdiam. Dia dengan dingin memperingatkan, Jika kamu terus mengacau, kita akan bekerja sama. Baiklah-baiklah, Planer mengerutkan bibirnya dan berkata, Benar-benar empat bunga segar menempel di kotoran sapi. Aku akan membunuhmu. Liu Mang sangat marah sehingga dia kehilangan akal sehatnya dan meninju Planer. Namun, Planer terlalu cepat. Dia dengan genit mengangkat dagu putih dan lembut istri Liu Mang yang paling cantik. Tubuhnya berkedip sedikit dan menghindari serangan Liu Mang. Dia kembali ke sisi Ye Chen Feng. Adapun kecepatannya yang mencengangkan, bahkan Ye Chen Feng tersentak kagum dan tercengang. Kakak Liu Mang, jangan marah. Dia hanya bercanda denganmu. Ye Chen Feng memandang Liu Mang yang sangat marah hingga dia akan muntah darah dan berkata dengan lembut, Aku pergi sekarang. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Hati-hati. Melihat mata berair istri Liu Mang dan ekspresi asmara mereka, Ye Chen Feng tidak berani membiarkan Planer tinggal lebih lama lagi. Dia takut jika dia membiarkan Planer tinggal lebih lama lagi, kelompok empat Liu Mang akan melarikan diri dengan Planer. Dia meninggalkan kalimat dan menariknya pergi. 1074. Matahari terbenam itu indah, tetapi menjelang senja. Ye Chen Feng dan Planer menginjak matahari terbenam dan meninggalkan Nihles City. Dua sosok cantik melewati matahari terbenam dan muncul di luar gerbang kota. Tuan Muda Ye, apakah Anda siap untuk pergi? Hua Lou Yu, yang mengenakan gaun hitam ketat dan memiliki temperamen yang anggun, berjalan perlahan, ditemani oleh pelayannya, Chu Yer. Matanya berair dan beriak. Ya, aku siap untuk pergi. Ye Chen Feng menganggup dan menatap wajah indah Hua Lou Yu. Tapi aku yakin kita akan bertemu lagi. Kecantikan itu seperti anggur, menciumnya lembut dan meminumnya itu gila. Kecantikan, bisakah kita saling mengenal? Melihat Hua Lou Yu yang seperti peri, mata planer berkedip. Dia merapikan pakaiannya, berjalan ke depan dengan cepat, dan berkata dengan lembut. Tuan Muda Ye, dia adalah. Hua Lou Yu tersenyum manis dan menatap wajah halus planer. Sepertinya teman tapi bukan teman. Abaikan dia, kata Ye Chen Feng. Anda. Mata planer membelalak dan mengungkapkan jejak kemarahan. Mendengar perkenalan planer Ye Chen Feng, Hua Lou Yu tersenyum dan tidak lagi menatapnya. Dia mengeluarkan slip batu giyok dari cincin alam semesta dan berkata dengan lembut, ini adalah lagu kuno favorit saya. Saya akan memberikannya kepada Tuan Muda Ye. Saya harap ini dapat membantu Anda. Teman mudah ditemukan, tetapi belahan jiwa sulit ditemukan. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, kesopanan menuntut timbal balik. Saya juga akan memberi Anda dua hal. Saya harap Anda akan menerimanya. Meskipun bakat Hua Lou Yu luar biasa, dia tidak pandai membunuh. Ye Chen Feng memberinya mantra kultifasi teknik delapan saat surah dan bola roh kehidupan. Terima kasih, Hua Lou Yu tersenyum menawan dan berkata, tidak ada perjamuan yang tidak berakhir. Tuan Muda Ye, kita akan bertemu lagi. Lain kali kita bertemu, kita akan berbicara panjang lebar dan menyusun suara Dao Agung bersama-sama. Dengan itu, Bangao abadi dengan lebar sayap lebih dari 10 meter turun dari langit. Itu terbang ke bawah dan membawa Hua Lou Yu dan Cu Yar pergi. Berhenti mencari, mereka sudah terbang. Heaven Pilfer menatap Ye Chen Feng yang menatap kekejauhan dan melengkungkan bibirnya. Ayo pergi, bawa aku ke reruntuhan klan Zhou. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi netral. Feng Chen, apakah kamu menyukainya? Heaven Planner bertanya dengan gaya gosip. Aku memang memiliki kesan yang baik tentang dia, tapi kesan baik semacam ini bukanlah seperti, tapi penghargaan, itu saja. Kata Ye Chen Feng terus terang. Memang, dia menyukai perasaan bersama Hua Lou Yu. Namun, perasaan ini murni dan tidak tercemar. Di Hua Lou Yu, Ye Chen Feng telah menemukan pemahaman diam-diam di antara teman lama. Dalam pemahaman diam-diam semacam ini, mereka tidak menanyakan identitas dan latar belakang satu sama lain. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar menganggap satu sama lain sebagai teman dekat. Namun, mereka hanya berteman dekat. Dengan pengalamanku selama bertahun-tahun dan ratusan pertempuran, hal semacam ini tidak bisa disembunyikan dariku. Kamu pasti menyukainya, kata perencana surga tanpa keraguan. Ayo pergi, jangan buang waktu lagi. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkan masalah ini saat dia mendesak dengan suara ringan. Ayo pergi. Heaven Plucker mengeluarkan cincin alam semesta emas gelap. Kapal roh perunggu yang sangat indah yang panjangnya beberapa ratus kaki dan diukir dengan sejumlah besar rune kuno muncul. Perahu roh, kamu benar-benar memiliki perahu roh. Melihat perahu roh perunggu dipanggil oleh perencana surga, mata Ye Chen Feng membelalak dan menunjukkan ekspresi terkejut. Saya mencurinya. Perencana langit berkata dengan acuh tak acuh, ayo pergi, ayo pergi ke tanah Sembilan Yin. Dunia besar tengah sangat luas dan tak terbatas, dan luas permukaannya jauh lebih besar daripada total luas permukaan benua luar. Perencana surga mengarahkan perahu roh perunggu yang kotor dan terbang di atas awan roh ki yang tak terbatas selama empat hari empat malam. Mereka melintasi banyak tanah terberkati rawa roh, lautan luas, sungai panjang, dan tanah berbahaya sebelum mereka tiba di daerah tak berpenghuni dengan kabut yang melayang, rawa, dan binatang iblis. Mengaum, mengaum. Begitu perahu roh memasuki area berbahaya ini, ia segera menyiagakan dua ular iblis yang sangat ganas yang bersembunyi di rawa-rawa dan menyerang. Semburan kekuatan iblis terus-menerus membombardir perahu roh, ingin menghancurkannya dan melahap Yechen Feng dan perencana surga yang berada di perahu roh. Binatang liar prasejarah, piton rawa dalam. Melihat dua ular iblis membuka mulut berdarah mereka dan menyerang perahu roh dengan gila-gilaan, perencana surga mengenali asal-usul mereka. Binatang buas adalah binatang iblis yang unik di dunia tengah. Mereka telah ada sejak lama dan memiliki garis keturunan binatang iblis purba yang mengalir di tubuh mereka. Mereka sangat kuat, tetapi binatang buas memiliki kecerdasan yang sangat rendah dan sangat sulit untuk dijinakkan. Namun, karena garis keturunan binatang iblis kuno dan kelangkaan binatang buas, inti iblis binatang buas sangat berharga. Terutama di pasar gelap, harganya beberapa kali lebih tinggi dari inti iblis Heavenly Beast di level yang sama. Menghadapi serangan ganas dari dua Deep Swamp Black Python, kapal roh yang melaju melewati kehampaan tidak melambat sama sekali. Tabrakan yang mengerikan itu menghancurkan dua Deep Swamp Black Pythons yang memiliki darah binatang iblis purba yang mengalir di pembuluh darah mereka. Dua inti iblis berdarah, yang bernilai lebih dari inti dao besar, jatuh ke tanah. Inti setan. Melihat dua inti iblis yang berharga, mata Ye Chen Feng berbinar. Dia membentuk tangan raksasa dao inten dan ingin meraih dua inti iblis. Tiba-tiba, riak muncul di ruang di sekitar dua inti iblis. Di saat berikutnya, kedua inti iblis itu tiba-tiba menghilang. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Melihat dua inti iblis yang anehnya muncul di tangan perencana surga beberapa ratus kaki jauhnya, mata Ye Chen Feng menyipit dan mengungkapkan sedikit kengerian. Katakan padaku di mana kamu menyembunyikan logam hitam itu, dan aku akan memberitahumu bagaimana aku melakukannya. Melihat ekspresi kaget Ye Chen Feng, sudut mulut planer sedikit melengkung saat dia bermain dengan dua inti iblis binatang buas itu. Potongan besi hitam ada padaku. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Tidak mungkin. Aku sudah menggeledah tubuhmu. Tidak ada besi hitam sama sekali. Perencana surga berkata dengan sangat tenang. Hanya karena kamu tidak dapat menemukannya, bukan berarti itu tidak ada. Ye Chen Feng berkata perlahan, Oke, saya sudah mengatakannya. Sudah waktunya bagi Anda untuk memberitahu saya bagaimana Anda mengambilnya dari kejauhan. Sama seperti ini. Ini sangat sederhana. Heaven Planner mengungkapkan senyum lucu dan memberi isyarat dua kali. Melihat tatapan licik dari mata perencana surga, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan bertanya. Dia terus duduk bersila di perahu roh dan memahami lagu dunia bawah kuno yang diberikan Hua Louyu kepadanya. Jika dia bisa menggunakan suara grendau untuk mengubahnya menjadi lagu dunia bawah kuno, itu sudah cukup untuk menjadi kartu trufnya yang lain. Itu bisa menghancurkan jiwa dan membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Perahu roh terbang selama lebih dari dua jam di zona bahaya dan tiba di pegunungan terpencil yang dipenuhi dengan energi yin yang kuat dan ditumbuhi rumput liar. Kita di sini. Reruntuhan klan Zhou harus disembunyikan di pegunungan desolate. Namun, ruang di pegunungan ini sangat rapuh dan sangat berbahaya untuk dimasuki. Jika kita ingin menemukan reruntuhan klan Zhou, kita harus mengandalkan item dalam potongan besi hitam. Perencana surga berdiri di atas perahu roh dan melihat pegunungan terpencil yang diselimuti energi yin yang padat. Mengapa ruang di pegunungan ini begitu rapuh? Ye Chen Feng menarik kekuatan jiwanya dan bertanya dengan ekspresi serius. Ini terkait dengan pemusnahan klan Zhou. Perencana surga sepertinya mengetahui banyak rahasia klan Zhou dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kamu tahu alasan mengapa klan Zhou dimusnahkan? Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran. Tentu saja. Beri aku item dalam potongan besi hitam dan aku akan memberitahumu. Bibir Heaven Planner sedikit melengkung saat dia menuntut. Baiklah. Ye Chen Feng setuju tanpa ragu. Setelah melihat kemampuan mencuri Heaven Planner yang tak terduga, Ye Chen Feng tidak yakin bahwa dia dapat melindungi mutiara spiritual ini. Selain itu, dia tidak tahu bagaimana menggunakan mutiara spiritual ini. Batu bimbingan. Mata perencana surga berbinar saat melihat mutiara spiritual yang diberikan Ye Chen Feng kepadanya. Sekarang kamu bisa memberitahuku alasan mengapa klan Zhou dimusnahkan, kan? Ye Chen Feng bertanya dengan acuh-ta'acuh. Klan Zhou dimusnahkan oleh gerbang domain surga. Perencana surga menunjuk ke langit dan berkata dengan kaget. 1075. Anda tidak berbohong kepada saya. Mengapa gerbang domain surga memusnahkan klan Zhou? Apakah mereka melakukan sesuatu yang keterlaluan? Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Setelah mengetahui kebenaran dari pemusnahan klan Zhou, Ye Chen Feng merasa itu tidak terbayangkan dan bertanya dengan curiga. Dia mendengar bahwa leluhur tua rilem nirvana dari klan Zhou mencoba merobek gerbang domain surga dan naik ke domain surga. Tetapi untuk beberapa alasan, gerbang domain surga tiba-tiba membunuhnya dan memusnahkan klan Zhou. Heaven Placker mengungkap misteri mengejutkan lainnya. Klan Zhou ini adalah warisan umat manusia, bukan. Ye Chen Feng mengangkat alisnya sedikit dan bertanya setelah merenung sejenak. N. Klan Zhou adalah warisan umat manusia. Heaven Placker menganggup dan berkata. Sepertinya pengalaman leluhur tua klan Zhou ini mirip dengan kaisar bintang. Ketika dia merobek gerbang domain surga, dia mungkin telah diserang oleh ras asing. Mungkin juga ras asing menyegel gerbang domain surga dari benua jiwa pertarungan, mencegah ahli manusia untuk naik ke domain surga. Melalui pengalaman kaisar bintang, Ye Chen Feng samar-samar menebak kebenaran dari pemusnahan klan Zhou. Sementara dia merasa jijik terhadap ras asing, dia juga merasakan tekanan yang berat. Sepertinya situasi umat manusia di domain surga juga tidak baik. Jika saya ingin berhasil merobek gerbang domain surga dan naik ke domain surga, saya harus menyempurnakan pelet pemecah Saint Surgawi dan mematahkan belenggu hukum benua jiwa pertarungan untuk memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kalau tidak, aku mungkin akan berakhir sengsara seperti mereka. Ye Chen Feng bergumam di dalam hatinya. Saat Ye Chen Feng sedang tenggelam dalam pikirannya, Heaven Plucker menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk membatalkan pembatasan manik cahaya di balok besi hitam. Lingkaran cahaya putih menyebar dari light bed dan menerangi ruangan. Panduan bed, pergi. Heaven Plucker menggunakan darahnya sebagai panduan dan menyuntikannya ke manik cahaya putih. Dia sepenuhnya mengaktifkan kekuatan manik cahaya putih dan mengendalikannya untuk terbang ke pegunungan yang sunyi dan kacau balau. Ayo pergi. Heaven Plucker menginstruksikan dan terbang ke udara bersama Ye Chen Feng. Mereka mengikuti di belakang manik cahaya putih yang bergerak dengan kecepatan sangat cepat melalui ruang yang kacau dan memasuki pegunungan yang sunyi. Meskipun mereka memiliki bimbingan bola cahaya putih, Ye Chen Feng dan planer masih menghadapi sedikit masalah di pegunungan yang sunyi. Retakan spasial yang aneh muncul tanpa peringatan, menelan dan memuntahkan aura kematian. Mereka ingin membunuh dan melahap dua orang yang masuk tanpa izin di sini. Untungnya, jiwa mereka sangat kuat. Kekuatan mereka juga luar biasa. Setiap kali mereka menghadapi bahaya, mereka dapat merasakannya terlebih dahulu dan menghindarinya. Mereka menghindari celah spasial yang terus terbuka untuk memasuki bagian terdalam pegunungan. Benar, ini tempatnya. Ini adalah reruntuhan keluarga Zhou. Ketika bola cahaya putih membawa Ye Chen Feng dan Duan Ling Tian ke bagian terdalam pegunungan desolate, tiba-tiba berhenti. Berdasarkan kekuatan yang tertinggal di udara yang membuat jantung seseorang berdebar, serta jejak hancuran yang tertinggal di tanah. Duan Ling Tian pada dasarnya yakin bahwa ini adalah reruntuhan klan Zhou. Apakah kamu yakin ini reruntuhan klan Zhou? Ye Chen Feng bertanya dengan cemberut saat melihat tidak ada jejak tempat tinggal manusia di reruntuhan. Dengan kepastian mutlak, penjarahan surga berkata tanpa ragu, peninggalan sejarah klan Zhou ada di bawah tanah. Klan Zhou bawah tanah sebenarnya membangun klan mereka di bawah tanah. Ye Chen Feng merasa itu tidak terbayangkan. Metode apa yang dibutuhkan untuk mencapai prestasi seperti itu? Apa yang perlu dikejutkan? Penjarahan surga menggerakkan mulutnya dan berkata, metode alam surgawi nirvana bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Tetapi klan Zhou yang paling awal tidak berada di bawah tanah. Para tetua klan Zhou pasti merasakan sesuatu, jadi mereka memindahkan Zhou klan bawah tanah dalam upaya untuk menipu dunia. Tapi siapa sangka bahwa pada akhirnya, klan Zhou masih dihancurkan oleh gerbang alam surga. Penjarahan surga, harta macam apa yang ada di reruntuhan klan Zhou? Ye Chen Feng menemukan bahwa penjarahan surga memiliki pemahaman khusus tentang klan Zhou, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Baiklah, karena Anda cukup kooperatif, saya akan memberitahu Anda terlebih dahulu. Penjarahan surga berkata dengan murah hati, klan Zhou memiliki tiga harta. Mereka adalah diagram sembilan naga, jimat binatang kuno, dan tendangan dominasi. Selain tiga harta ini, harta lainnya tidak layak disebut. Ye Chen Feng terus bertanya tentang diagram sembilan naga, jimat binatang kuno, dan jurus mendominasi. Ketika Anda mendapatkan ketiga harta itu, Anda secara alami akan mengetahui levelnya. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, lalu apa gunanya mengetahuinya. Penjarahan surga mengungkapkan jejak kelicikan dan berkata, Ayo, jangan hanya berdiri di sana. Ayo gali, aku pasti akan menggali kuburan leluhur klan Zhou. Dengan itu, penjarahan surga menyingkirkan mutiara roh penuntun dan mengeluarkan dua pedang panjang yang tajam. Seluruh tubuhnya berputar seperti gasing dan tenggelam ke tanah. Dia dengan cepat menggali lubang dan menjelajahi bawah tanah. Segel, ada banyak segel rusak yang tersembunyi di bawah tanah. Setelah mereka menyelam di bawah tanah, jiwanya yang kuat merasakan kekuatan lapisan segel yang kuat di bawah tanah. Namun, segel ini telah rusak berat sebelumnya dan dirobek secara paksa. Mereka tidak bisa menimbulkan ancaman bagi mereka sama sekali. Keduanya menggunakan semua keterampilan mereka untuk menggali dengan cepat. Setelah menyelam selama lebih dari enam jam, tiba-tiba mereka mendengar suara air yang deras. Sungai bawah tanah seperti naga perak muncul di bawah tanah dan mengalir ke kedalaman kegelapan. Melihat sungai bawah tanah di depan mereka, penjarahan surga mengeluarkan mutiara roh penuntun dan diam-diam merasakannya untuk sementara waktu. Dia berkata, sungai bawah tanah ini mungkin adalah parit dari kota bawah tanah Klansou. Jika kita mengikuti sungai ini, kita seharusnya dapat menemukan reruntuhan Klansou. Dengan itu, penjarahan surga melompat ke sungai bawah tanah yang bergelombang dan kuat. Dia membiarkan sungai bawah tanah yang meneru menyapunya dan membawanya jauh. Siapa yang tahu berapa lama keduanya tinggal di sungai bawah tanah yang bergelombang. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas di ruang gelap. Menangkap kilatan cahaya, penjarahan surga dan Yechen Feng tidak ragu untuk melompat keluar dari sungai bawah tanah dan ke ruang bawah tanah yang kosong. Hahaha ketemu, akhirnya ketemu juga. Penjarahan surga mengeluarkan beberapa batu bulan dan menggantungnya di atas kepalanya. Dia melihat seluruh ruangan dengan jelas dan menemukan bahwa di dinding batu yang kosong terdapat sejumlah besar lukisan totem kuno. Dan menurut informasi yang disampaikan oleh lukisan-lukisan kuno ini, ini adalah reruntuhan klan Zou yang tertutup yang pernah makmur puluhan ribu tahun yang lalu. Bahkan bangsa ilahi merasa khawatir. Ayo pergi dan temukan harta karun besar klan Zou. Penjarahan surga tidak bisa menahan kegembiraannya. Matanya bersinar dengan cahaya pencuri. Dia berkata, mereka akan segera memiliki majikan baru. Penjarahan surga, apakah Anda yakin bahwa tiga harta karun besar klan Zou ada di sini dan tidak dihancurkan oleh gerbang alam surga? Ye Chen Feng bertanya. Menurut penyelidikan saya, nenek moyang klan Zou meminjam kekuatan harta karun besar dan tidak langsung dibunuh oleh gerbang alam surga. Dia menyimpan tiga harta karun besar. Dan dari banyak jejak, klan Zou menyembunyikan tiga harta karun di sini. Heaven Plucker mengendalikan manik putih untuk terbang di kehampaan sambil memegang tongkat diok hijau. Dia mengetuk tanah dengan cara yang bermartabat saat dia perlahan berbicara. Saya berharap tiga harta besar klan Zou tidak akan mengecewakan saya. Ye Chen Feng tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengikuti penjarahan surga dan perlahan berjalan menuju kedalaman reruntuhan klan Zou yang rusak parah. Meskipun reruntuhan klan Zou telah diserang oleh gerbang besar wilayah surgawi dan rusak parah, ia masih mempertahankan banyak bangunannya yang menakjubkan. Hal ini terutama terjadi pada lukisan dinding yang hidup dan hidup yang berisi niat dao agung. Ye Chen Feng tidak bisa membantu tetapi berhenti dan melihat mereka. Keduanya mengikuti mutiara cahaya yang memancarkan cahaya putih dan perlahan melayang di udara. Mereka bergerak selama lebih dari dua jam di reruntuhan klan Zou. Ketika mereka melewati koridor yang panjang dan sempit, mereka menemukan pintu tembaga setinggi belasan meter yang penuh retakan dan bertatahkan dua kepala lembu. Ketika mereka mendorong pintu tembaga berkepala sapi bersama-sama, Yin Qi yang menusuk tulang keluar dari pintu tembaga. Yin Qi ini begitu kuat sehingga membuat semua rambut di tubuh Ye Chen Feng berdiri. 1076. Sungguh energi yang dingin dan suram. Ye Chen Feng mengedarkan seni pemakan jiwa dan mengusir Yin Qi yang menyerang tubuhnya. Dia menatap ruang Yin Qi di pintu perunggu berkepala banteng dan bergumam. Apakah kamu tahu berapa banyak orang dari klan Zou yang mati saat itu? Perencana surga memandang Ye Chen Feng yang memiliki ekspresi serius dan berkata dengan ekspresi terkejut, klan Zou makmur saat itu. Setidaknya ada 30 ribu klan yang tinggal di sini. Tidak ada kekurangan ahli tingkat kaisar di klan Zou. Jadi banyak ahli dibunuh oleh gerbang alam surga. Bagaimana bisa akumulasi Yin Qi dan kebencian menjadi kecil? Ayo masuk. Perencana surga menggosok tangannya dan berkata dengan tidak sabar. Dengan itu, dia meraih light bat putih yang melayang di udara dan berjalan melewati pintu perunggu berkepala banteng. Berdengung, berdengung, berdengung. Ketika dia berjalan melewati pintu perunggu yang dipenuhi dengan Yin Qi dan kebencian, kekuatan pembatas yang kuat tiba-tiba terbentuk. Itu seperti gelombang pasang yang menyapu ruang dan menyerang perencana surga. Meskipun kecepatan gerakan pemetik surga sangat cepat, karena pembatasan ruang, dia tidak bisa menghindari kekuatan pembatasan yang tiba-tiba ini sama sekali. Kekuatan pembatasan dengan keras menghantam tubuhnya, meledakannya keluar dari ruang hitam dan menghancurkannya ke arah Ye Chen Feng di belakangnya. Perencana surga kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh. Ye Chen Feng secara naluriah mengulurkan tangan dan meraihnya di pelukannya. Tiba-tiba, Ye Chen Feng mengambil sesuatu dan meremasnya, perencana surga, kamu sangat kuat. Otot dadamu sangat besar. Perencana surga menyeka darah dari mulutnya dan dengan paksa melepaskan diri dari Ye Chen Feng. Dia memutar matanya dan berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika aku kuat? Apakah kamu cemburu? Aku bisa membunuh banteng dengan satu pukulan. Tahukah kamu? Dengan itu, perencana surga tidak lagi peduli dengan Ye Chen Feng. Dia mengeluarkan kain kafan yang dia siapkan sebelumnya dan memakainya. Dia kemudian mengeluarkan sebotol kecil darah dan memotong pergelangan tangannya untuk mengarahkan darah ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia mengeluarkan pembakar dupa dan memasukkan tiga batang dupa ke dalamnya. Dia meletakkannya di depan pintu perunggu dan mengeluarkan selembar kertas kuning tebal untuk dibakar. Sambil membakar, Heaven Plucker berbicara dengan keyakinan, leluhur dari klan Zhou, keturunan tidak berbakti dari klan Zhou akhirnya menemukan reruntuhan. Kami di sini untuk memberikan penghormatan kepada leluhur kami. Leluhur, tolong buka batasan dan biarkan keturunan tidak berbakti. Zhou Siping, masuk untuk memberikan penghormatan. Kamu benar-benar keturunan klan Zhou ku. Suara lama yang sepertinya berasal dari zaman kuno tiba-tiba terdengar di ruang gelap gulita. Suara yang menakutkan menyebabkan seluruh ruang berdengung. Leluhur tua, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memuji garis keturunan Junior ini. Kemudian, kamu akan tahu apakah aku berbohong atau tidak. Planer tiba-tiba berlutut di tanah dan berkata dengan ekspresi tulus. Baiklah. Garis-garis cahaya jiwa yang aneh mengalir di dalam ruang hitam. Mereka seperti benang tipis yang disuntikkan ke tubuh Plunderhaven. Selama proses ini, Plunderhaven tidak melawan sama sekali. Itu berlutut di tanah dengan saleh dan membiarkan benang jiwa memasuki tubuhnya. Itu benar. Garis keturunan Clan Zou memang mengalir di tubuhmu. Namun, garis keturunan ini agak tipis. Ketika utas jiwa menghilang, suara tua itu terdengar lagi. Namun, ini bisa dimaafkan. Clan Zou telah musnah. Masuklah. Terima kasih, leluhur. The Heaven Plucker bersujud tiga kali ke arah ruang hitam dan berkata, leluhur, itu semua berkat dia saya dapat menemukan tempat ini. Saya ingin tahu apakah saya dapat membawanya masuk untuk memberikan penghormatan kepada leluhur kita. Masuk, Cepat ikuti aku. Ingat, jangan bicara sembarangan nanti. Kalau tidak, jika Anda membuat marah jiwa-jiwa almarhum dari Clan Zou, hidup kita akan dalam bahaya. The Heaven Plucker menoleh dan mengedipkan mata pada Ye Chen Feng saat dia mengirimkan pesan untuk memperingatkannya. Pemetik surga ini benar-benar memiliki terlalu banyak trik. Ye Chen Feng tidak menyangka bahwa Heaven Plucker benar-benar memiliki cara untuk menipu jiwa almarhum dari Clan Zou. Garis keturunan Clan Zou yang mengalir di tubuhnya harus berhubungan dengan darah yang baru saja dia arahkan ke dalam tubuhnya. Ketika Ye Chen Feng mengikuti Heaven Plucker ke ruang gelap gulita, cahaya gelap tiba-tiba muncul di ruang itu, memungkinkan Ye Chen Feng untuk melihat penampilan sebenarnya dari ruang ini. Halaman kuno bawah tanah. Clan Zou benar-benar membangun halaman kuno di bawah tanah. Melihat halaman kuno di depannya yang memancarkan aura kuno, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Untuk membangun halaman kuno puluhan ribu meter di bawah tanah, tidak hanya seseorang membutuhkan fondasi clan, tetapi yang lebih penting, seseorang memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Kalau tidak, hanya menggali ruang sebesar itu di bawah tanah yang begitu dalam adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Namun, halaman kuno di depan mereka rusak parah. Ada lubang tak berdasar di halaman, dan bahkan tidak ada sehelai rumput pun di halaman. Junior, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Jiwa tua melayang dengan cepat. Matanya yang dalam mengeluarkan sinar cahaya saat dia melihat ke arah Ye Chen Feng dan Heaven Plucker, ingin melihat melalui mereka. Sungguh jiwa yang menakutkan. Saat jiwa ini muncul, bahkan dengan kekuatan Ye Chen Feng, dia merasakan jejak aura berbahaya. Selain itu, dengan otak pemakan dewa, dia juga bisa merasakan aura sejumlah besar makhluk hidup di jiwa tua. Jelas, alasan mengapa jiwa tua ini begitu menakutkan adalah karena ia telah menyatu dengan jiwa sejumlah besar leluhur klan Zhou. Membalas leluhur, Junior ini berasal dari klan Zhou, dan kakek buyutku selalu memiliki keinginan yang telah lama disayangi, yaitu melepaskan jiwa leluhur klan Zhou sehingga mereka dapat beristirahat dengan tenang. Untuk memenuhi keinginan yang telah lama disayangi ini, semua orang di klan kami mengembangkan Dharma Buddha, dan mencari reruntuhan klan Zhou kami juga merupakan ajaran leluhur klan kami dari generasi ke generasi. The Heaven Plucker menggunakan lidah peraknya untuk mengarang dengan ceroboh. Saat dia terus berbaring, pancaran cahaya Buddha memancar dari tubuhnya, membentuk roda Buddha di belakangnya. Itu memiliki perasaan mendalam tentang Dharma Buddha. Boleh aku tahu siapa kakek buyutmu? Karena garis keturunannya, jiwa tua itu tidak meragukan pemetik surga dan dengan lembut bertanya. The Heaven Plucker dengan hormat menjawab, kakek buyut saya bernama Zhou Hongyuan. Jadi seseorang dari klan Zhou saya benar-benar selamat saat itu. Akar klan Zhou saya tidak terputus. Pada saat ini, jiwa yang lebih kuat muncul. Meskipun kedua jiwa tua itu belum pernah mendengar nama Zhou Hongyuan, keluarga Zhou adalah keluarga besar dengan banyak klan. Generasi Hong memang generasi dari generasi mereka, jadi mereka percaya kata-kata Heaven Planner tanpa ragu. Ayo, aku akan membawamu untuk menyapa leluhur klan Zhou. Sedikit kelembutan muncul di mata dingin jiwa tua itu saat dia perlahan berbicara. Dia memimpin Heaven Plucker menuju rumah leluhur klan Zhou yang rusak parah. Tunggu, kamu bukan keturunan klan Zhou ku, jadi kamu tidak diizinkan memasuki rumah leluhur kami. Ketika Ye Chen Feng mengikuti Heaven Plucker ke rumah leluhur klan Zhou, jiwa baru itu meliriknya dan berbicara dengan dingin. The Heaven Plucker dengan tulus berkata, leluhur agung, dia bukan orang luar. Alasan mengapa saya dapat menemukan tempat ini adalah semua berkat bantuannya. Biarkan dia ikut dengan kami untuk memberi hormat kepada leluhur. Mendengar Heaven Plucker benar-benar berbicara untuknya, Ye Chen Feng sedikit mengernyit saat dia mencium sesuatu yang tidak biasa. Meskipun dia belum lama mengenal Heaven Plucker, dia tahu bahwa yang terakhir itu sama liciknya dengan rubah. Setiap kata dan tindakannya dapat digunakan untuk merencanakan melawan orang lain. Namun, Ye Chen Feng sangat tertarik dengan tiga harta karun besar dari klan Zhou. Bahkan jika tempat ini adalah sarang naga atau sarang harimau, dia tetap ingin melihatnya. Baiklah, karena kamu merasa tidak ada masalah dengannya, maka kalian berdua ikut denganku. Dengan itu, dua jiwa tua membawa Ye Chen Feng dan Heaven Plucker ke rumah leluhur klan Zhou yang telah lama ditinggalkan. Namun, ketika mereka berdua melewati gerbang rumah leluhur klan Zhou yang rusak parah, sebuah pemandangan hebat tiba-tiba muncul di depan mereka. Ye Chen Feng menemukan bahwa dia benar-benar telah memasuki ruang magis. Di langit ruang ini, ada sembilan naga banjir yang hidup dengan panjang lebih dari 100 meter dan memiliki tanduk tajam di dahi mereka, melepaskan kekuatan naga yang menakutkan. 1077. Mungkinkah ini ruang di dalam diagram naga sembilan banjir? Diagram ini adalah harta spasial. Alis Ye Chen Feng sedikit terangkat saat dia melihat sembilan naga banjir yang hidup melayang di langit. Dia menebak asal-usul ruang independen ini dan menjadi sangat tertarik dengan diagram sembilan banjir naga. Namun, setelah melihat berbagai metode penjarahan surga, dia tahu bahwa tidak mudah untuk mengambil diagram naga sembilan banjir dari penjarahan. Selain itu, jiwa klan Zhou yang tersisa sangat luar biasa. Ini tidak diragukan lagi meningkatkan kesulitan Ye Chen Feng untuk merebut harta karun itu. Penjarahan pura-pura terkejut ketika dia melihat sekeliling dan bertanya, leluhur, ini adalah ruang dari diagram naga sembilan banjir dari klan Zhou kita, kan? Itu benar, kita berada di ruang diagram naga sembilan banjir, harta yang menentukan dari klan Zhou kita yang telah diwariskan selama satu juta tahun. Jiwa tua itu menganggup dan berkata, jika bukan karena diagram yang melindungi jiwa Master Klan saat itu, jiwanya akan hilang sejak lama. Mungkinkah nenek moyang itu masih ada di sini? Penjarahan bertanya dengan heran. Ruang diagram naga banjir sembilan ini agak istimewa dan dapat mencegah jiwa menghilang. Namun, Master Klan terluka terlalu parah saat itu dan hanya seutas jiwanya yang tersisa. Selain itu, dia selalu tertidur lelap, kata jiwa tua itu tanpa menyembunyikan apapun. Primogenitor mengumpulkan jiwa leluhur kita ke dalam potret naga sembilan banjir. Apakah Anda ingin meminjam potret naga sembilan banjir untuk menghidupkan kembali leluhur kita? Penjarahan surga bertanya. Aku tidak menyangka kamu memiliki pengetahuan seperti itu. Jiwa tua menganggup dan berkata, itu benar, Ketua Klan ingin memperkuat jiwa kita saat itu sehingga dia dapat menemukan kesempatan untuk menghidupkan kembali kita. Namun, mengubah takdir terlalu sulit. Jiwa kita juga terluka parah. Setelah menjadi dipelihara selama puluhan ribu tahun, kita masih tidak bisa mengubah nasib kita. Mengubah nasib, leluhur Zhou ini sangat berani. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam, mungkinkah dia memiliki barang yang bisa mengubah takdir? Saat dia berbicara, sejumlah besar arwah Zhou Klan muncul dan mengepung Ye Chen Feng dan Ditian. Ditian tampaknya adalah keturunan Klan Zhou. Dia membungkuk kepada jiwa-jiwa yang telah pergi ini satu persatu dan memenangkan hati dari jiwa-jiwa yang telah pergi dari Klan Zhou. Leluhur, bolehkah junior ini memberi hormat kepada leluhur pertama. Planer membungkuk dalam-dalam dan bertanya dengan hormat. Kamu adalah keturunan Klan Zhou, jadi kamu memenuhi syarat untuk menyapa pemimpin klan. Namun, dia bukan anggota Klan Zhou, jadi kamu hanya bisa menunggu di sini. Jiwa tua yang paling kuat, yang kekuatannya sebanding dengan seorang ahli nirvana, menatap Ye Chen Feng dengan mata keruh dan berkata dengan suara yang dalam. Baiklah. Ye Chen Feng tidak bersikeras dan dengan senang hati setuju. Dia mengabaikan jiwa-jiwa yang menakutkan di sekitarnya dan duduk bersilah di tanah. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan diagram sembilan naga banjir. Ayo pergi. Menjarah surga melirik Ye Chen Feng yang sedang duduk bersilah dengan tatapan licik di matanya. Dia mengikuti jiwa tua terkuat ke bagian terdalam dari pagoda sembilan ular dan melihat peti mati kuno yang terbuat dari kayu dewa. Itu ditutupi rune misterius dan sangat berat. Pemimpin klan, keturunan klan Zhou telah menemukan tempat ini dan di sini untuk memberikan penghormatan. Aku ingin tahu apakah pemimpin klan bersedia menunjukkan dirinya. Jiwa klan Zhou yang kuat dengan hormat berdiri di samping peti mati kuno yang terbuat dari kayu dewa dan membungku dalam-dalam tiga kali ke arah peti mati kuno saat dia bertanya dengan hormat. Retak, retak, retak. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, kekuatan kebangkitan yang kuat muncul dari peti mati kuno yang dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Itu mendorong tutup peti mati yang berat untuk perlahan terbuka saat jiwa tua perlahan melayang keluar. Meskipun leluhur klan Zhou dibunuh oleh gerbang surga dan hanya gumpalan sisa jiwa ini yang tersisa, aura gumpalan sisa jiwa ini masih menakutkan. Dia melayang diam-diam di kehampaan seperti dunianya sendiri, luas dan tak terbatas, membuat orang ingin memujanya. Kamu benar-benar keturunan klan Zhou. Leluhur klan Zhou, yang mengenakan jubah kuno dan memiliki tubuh kurus, memberikan perasaan seperti gunung. Dua sinar cahaya berdarah keluar dari matanya yang dalam dan melesat ke tubuh planer, ingin melihat menembusnya. Nama kakek buyutku adalah Zhou Hongyuan. Meskipun dia bukan dari cabang utama klan Zhou, darah klan Zhou mengalir di tubuhnya. Planer dengan tulus berlutut di tanah dan bersujud tiga kali ke arah leluhur Zhou. Kamu memang memiliki darah klan Zhou yang mengalir di tubuhmu, tetapi itu terlalu tipis dan tidak dapat membangkitkan kekuatan sebenarnya dari garis keturunan kita. Nenek moyang Zhou menarik pandangannya dan berbicara dengan suara teredam. Meskipun Junior ini tidak mewarisi garis keturunan yang tak terkalahkan dari klan Zhou, Junior ini memiliki hati yang mengejar Grandao tertinggi. Tidak peduli seberapa besar rintangan dan bahayanya, selama ada sedikit kesempatan, Junior ini akan bertarung dan merebutnya. Jika Junior ini dapat membuktikan daunnya, maka kejayaan masa lalu klan Zhou akan dipulihkan. Planer dengan mudah menangkap hati Nenek moyang Zhou dan berbicara dengan kepahlawanan yang luar biasa. Jarang bagimu untuk memiliki hati seperti itu. Nenek moyang Zhou dengan lembut menganggup dan berkata, Bicaralah, di luar memberi hormat kepada kami, apakah ada hal lain? Junior ini ingin meminta tiga harta karun besar dari klan Zhou untuk meminjam kekuatan dari tiga batu nisan untuk menyelesaikan krisis klan Zhou, membunuh musuh, dan mengembalikan kejayaan masa lalu klan Zhou. Planer menggunakan lidah peraknya untuk mengarang cerita lain untuk menipu leluhur Zhou dan yang lainnya. Klan Zhou mengalami bencana besar. Leluhur Zhou sedikit mengernyit, matanya yang dalam mengeluarkan cahaya berdarah yang sepertinya mampu menembus kehampaan. Iya, karena harta karun, klan Zhou kita menjadi musuh dengan lembah rune iblis. Tapi siapa yang mengira bahwa lembah rune iblis tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki hubungan yang baik dengan delapan key divine nation? Mereka menggunakan delapan kekuatan key divine nation menggertak kami. Awalnya, kami ingin menelan amarah kami dan memberikan harta itu ke lembah rune iblis, tetapi siapa yang mengira bahwa tujuan sebenarnya mereka bukanlah harta yang kami peroleh, tetapi reruntuhan klan Zhou kami. Planer yang cerdik mulai mengarang lebih banyak cerita. Kisahnya tanpa celah, menyulitkan orang lain untuk mendeteksi masalah apapun. Lembah pola setan, saya tidak berpikir bahwa vaksi yang begitu lemah akan berani menargetkan klan Zhou kami. Mereka benar-benar berpikir bahwa klan Zhou kami tidak memiliki siapapun yang tersisa. Sebelum leluhur Zhou dapat berbicara, jiwa tua dengan kekuatan yang menakutkan berbicara dengan marah. Junior, aku bisa memberimu jimat binatang kuno dan mengajarimu tendangan tirani untuk membantumu bertahan dari krisis ini. Tapi potret sembilan naga ini tidak biasa. Begitu muncul, pasti akan menimbulkan badai darah di dunia tengah. Jika dunia luar tahu bahwa potret sembilan naga telah muncul kembali di klan Zhou, itu akan menjadi bencana bagimu, bukan berkah. Kata leluhur Zhou. Si Ping sudah puas bisa mendapatkan jimat binatang kuno dan tendangan tirani. Kata planer bersemangat. Junior, meskipun jimat binatang kuno dan tendangan tirani tidak seberharga potret sembilan naga, mereka masih dapat menyebabkan monster tua Nirvana Rilem memperebutkan mereka. Jadi, kamu harus menggunakannya dengan hati-hati. Nenek moyang Zhou dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Si Ping mengerti, aku akan menggunakan kedua item ini dengan hati-hati. Planer menganggup dan berjanji. Junior, izinkan aku bertanya padamu. Apa asal usul orang yang datang bersamamu? Apakah dia bisa diandalkan? Jiwa tua itu bertanya dengan cemas. Ini, planer ragu-ragu dan berkata, aku bisa menemukan tempat ini berkat bantuannya. Tapi dia agak misterius. Selain itu, dia menginginkan harta karun besar dari klan Zhou kita. Seperti yang diharapkan, ada yang salah dengan orang ini. Tepat ketika planer selesai berbicara, jiwa tua itu langsung marah bagaimana orang luar bisa mendapatkan harta karun besar dari klan Zhou kita. Orang ini harus disingkirkan. Nenek moyang Zhou menganggup dan berkata, karena memiliki hari yang damai dan kamu akan dibunuh. Patriark, fokuslah pada pengajaran. Serahkan misi membunuh orang itu kepada kami. Hari ini, aku akan membuatnya tidak mungkin melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Jiwa tua itu berkata dengan dingin. Pergi, nenek moyang Zhou menganggup dan berkata. Di bawah skema planer, Ye Chen Feng telah menjadi musuh publik klan Zhou. 1078 Harta suci, potret naga sembilan banjir ini harus menjadi harta suci kelas menengah, dan kunci untuk menaklukkan potret naga sembilan banjir ini adalah sembilan naga banjir yang melonjak di langit. Jika dia bisa membuat sembilan naga banjir ini mengenalinya sebagai tuan mereka, dia bisa menaklukkan potret naga sembilan banjir ini. Setelah deduksi otak pemakan dewa, Ye Chen Feng memahami rahasia potret naga sembilan banjir. Namun, sembilan naga banjir yang mengjulang di langit sangat menakutkan, dan tidak mudah untuk menaklukkan mereka. Saat dia memikirkan cara untuk menaklukkan sembilan naga banjir, jiwa tua yang sekuat Nirvana kembali dan memerintahkan sejumlah besar jiwa keluarga Zhou untuk mengelilingi Ye Chen Feng. Junior, kamu punya nyali. Anda berani berkomplot melawan harta keluarga Zhou saya. Jiwa tua memandang Ye Chen Feng dengan mata membunuh dan berkata dengan niat membunuh. Ini yang dia katakan padamu, kan? Tapi apakah anda benar-benar percaya identitasnya? Ye Chen Feng membuka matanya dan berkata dengan tenang. Dia sudah mengharapkan hasil ini akan menjadi tidak normal jika penjarahan surga tidak berkomplot melawannya. Huh, bagaimana garis keturunan keluarga Zhou saya bisa palsu? Jiwa tua itu mendengus dan benar-benar yakin bahwa penjara surga adalah anggota keluarga Zhou-nya. Jika dia mendapatkan sebotol kecil darah murid keluarga Zhou anda dan menyuntikannya ke dalam darahnya, apakah itu akan menciptakan ilusi bahwa dia memiliki garis keturunan keluarga Zhou? Ye Chen Feng berkata perlahan, saya menyarankan anda untuk tetap membuka mata. Jangan tertipu olehnya dan mati dengan penyesalan. Huh, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Ekspresi jiwa tua itu sedikit berubah dan suaranya menjadi lebih dingin. Kamu hanya perlu tahu bahwa jika orang luar datang ke sini, hanya kematian yang akan menunggu. Dengan itu, jiwa tua itu meledak dengan kekuatan jiwa yang mengejutkan, menerangi ruang gelap. Tangan raksasa yang bisa menghancurkan gunung jatuh dari langit dan meraih Ye Chen Feng, ingin menghancurkannya. Pengapian Garis Darah Penguasa Surgawi Ye Chen Feng tidak ragu untuk menyalakan garis keturunan Heavenly Venerable-nya. Dia menarik kekuatan surga dan menyatukannya ke dalam tubuhnya. Kekuatan surga melonjak seperti sungai yang mengamuk, mendorong kekuatannya untuk terus meningkat. Segel Langit Biru Ye Chen Feng dengan cepat membentuk segel tangan dengan tangannya. Tiga niat dao yang menyatudan kekuatan surga yang tak berujung dengan cepat bergabung menjadi satu untuk membentuk segel tangan hijau yang sepertinya mengandung kekuatan surga. Dengan sikap arogan yang tak tertahankan, itu meledak ke arah tangan jiwa. KKK kedua serangan itu bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang mengerikan yang menyapu langit dan bumi. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema di seluruh ruang diagram sembilan naga banjir. Di tengah penolakan yang intens, retakan mulai muncul di kedua tangan raksasa jiwa dan segel Langit Biru. Saat retakan menyebar, kedua segel tangan raksasa itu tiba-tiba meledak. Saya tidak menyangka bahwa Anda, kaisar binatang level 4, akan dapat menembus serangan saya. Ini sangat mengejutkan. Murid jiwa tua menyusut saat dia berkata dengan suara dingin, tapi di tempat ini, keluarga Zou adalah tuannya. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak dapat mengubah nasibmu. Saat dia berbicara, sebuah lubang hitam muncul di dada jiwa tua itu, menelan kekuatan melahap yang kuat. Itu menelan yinki yang melonjak dalam diagram naga sembilan banjir dan menyatu ke dalam tubuhnya, semakin meningkatkan kekuatannya. Itu jiwa tua meraung saat sejumlah besar prasasti dao terjalin di dalam tubuh jiwanya. Dengan kekuatan pegunungan dan sungai, mereka melonjak menuju Yechenfeng. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan seluruh ruang bergetar. Pedang Kaisar Langit Yechenfeng tidak mengelak. Dengan pikiran, pedang Kaisar Surgawi terbang keluar. Ketika dia memegang pedang Kaisar Surgawi di tangannya, gelombang aura pedang menyembur keluar dari tubuhnya. Saat pedangnya menyapu langit, niat dao terjalin dan kekuatan terjalin. Aura pedang yang menakutkan menyapu sembilan langit, dan tidak ada yang cocok untuk itu. Membelanjakan. Prasasti dao yang terjalin oleh jiwa tua dihancurkan oleh pedang Yechenfeng. Cahaya pedang yang menakutkan menembus ke arah jiwa tua, ingin menembusnya. Kekuatan naga banjir Pada saat genting, jiwa tua memanggil naga banjir yang membumbung tinggi di kehampaan. Meminjam kekuatan naga banjir ini, dia memblokir pedang mengejutkan Yechenfeng. Kuali burung vermilien, Gu Fan Xing, menekan naga banjir. Ketika naga banjir yang ganas meraung dan menyerang, Yechenfeng memanggil dua harta karun gu dao. Meminjam kekuatan dari dua harta, dia menekan salah satu naga banjir di diagram sembilan naga banjir. Setelah ditekan oleh dua harta karun gu dao, naga banjir dari diagram sembilan naga banjir sangat marah. Itu terus memutar tubuh besarnya dan menyerang dua harta karun gu dao, menjatuhkan mereka. Kayu Dewa Kekacauan Setelah naga banjir merobohkan dua harta karun gu dao, Chaos Divine Wood, yang memancarkan cahaya kekacauan, terbang keluar dari tubuh Yechenfeng. Puncak pohon lima warna bergoyang dan diikat ke arah naga banjir. Melolong Setelah diserang oleh Chaos Divine Wood, naga banjir tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Setetes darah emas yang merupakan parasit di Chaos Divine Wood tiba-tiba muncul. Itu bersinar dengan cahaya keemasan dan menembus tubuh naga banjir, menekannya dalam sekejap mata. Adegan yang tiba-tiba ini tidak hanya mengejutkan jiwa tua, tetapi juga mengejutkan Yechenfeng. Ikat dengan darah. Setelah kejutan sesaat, Yechenfeng menggigit jarinya dan memeras setetes esensi darah dan menyuntikannya ke naga banjir yang ditekan oleh darah emas, dengan mudah membuatnya mengenalinya sebagai tuannya. Anda, bagaimana Anda melakukannya? Tiba-tiba kehilangan kontak dengan naga banjir, salah satu roh artefak, membuat jiwa tua itu terlihat tidak percaya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Yechenfeng, yang hanya seorang bis emperor kelas 4, dapat dengan mudah menundukkan roh Flood Dragon. Yechenfeng mengabaikan pertanyaannya dan terbang ke dalam kehampaan dengan langkah pedang. Dia ingin menggunakan setetes darah emas misterius untuk menaklukkan delapan roh naga banjir yang tersisa satu per satu dan mendapatkan artefak Sein kelas menengah yang kuat ini dengan ruangnya sendiri. Siapkan formasi pembakaran jiwa abadi untuk menjebaknya. Jangan biarkan dia mendekati delapan roh banjir naga. Melihat Yechenfeng terbang ke dalam kehampaan, hati jiwa tua itu bergetar. Dia segera membuat formasi yang mengerikan dalam kehampaan dengan sejumlah besar jiwa mati keluarga Zhou, menjebak Yechenfeng dalam formasi sebelum dia bisa mendekati delapan roh banjir naga. Siapapun yang menyentuh lukisan sembilan banjir naga akan dibunuh tanpa ampun. Jiwa tua meraung dengan niat membunuh, aktifkan formasi pembakaran jiwa abadi, hancurkan langit dan padamkan jiwa. Di bawah kendali lebih dari seribu jiwa mati keluarga Zhou yang kuat, yang membakar jiwa mereka dengan segala cara, formasi pembakaran jiwa abadi yang ditutupi dengan ribuan pola, diaktifkan. Sejumlah besar kekuatan jiwa, seperti ribuan tentara dan kuda, bergegas dari segala arah dan dengan gila-gilaan menyerang Yechenfeng, yang terjebak dalam formasi. Keluarga Zhou layak menjadi salah satu penguasa dunia tengah. Cara mereka benar-benar menakutkan. Merasakan kengerian formasi pembakaran jiwa abadi, Yechenfeng mencium ancaman kematian yang kuat. Dia mengambil beberapa harta dan bersembunyi di alam semesta tanpa ragu-ragu. Boom-boom-boom. Saat Yechenfeng bersembunyi di alam semesta, seluruh ruang menjadi kacau. Kekuatan jiwa yang mengerikan menyapu seluruh ruang, dan kekuatan yang mengerikan membuat seluruh ruang menjadi redup. Kekuatan ini begitu kuat sehingga belum lagi Yechenfeng, bahkan monster Tuhan Nirvana tidak bisa menahannya. Tubuhnya akan meledak dan mati dalam sekejap. Namun, keberadaan alam semesta bahkan lebih kuat. Itu menahan serangan formasi pembakaran jiwa abadi tanpa efek sedikitpun. Di mana dia, bagaimana dia menghilang? Merasakan hilangnya tiba-tiba Yechenfeng, jiwa tua yang mengendalikan formasi pembakaran jiwa abadi menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia buru-buru mencari dan menemukan keberadaan alam semesta yang tersembunyi di dalam kehampaan. Space Tracer, dia sebenarnya juga memiliki Space Tracer. Menemukan alam semesta, jiwa tua terus membakar jiwanya dengan segala cara, mengendalikan formasi pembakaran jiwa abadi untuk menyerang. Dia bertekad untuk menghancurkan alam semesta dan membunuh Yechenfeng. Tapi alam semesta tidak dapat ditembus, dan formasi pembakaran jiwa abadi tidak dapat mematahkan pertahanannya. Lambat laun, jiwa lama dan yang lainnya, yang telah kehabisan kekuatan jiwanya, tidak dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Kekuatan formasi pembakaran jiwa abadi menurun drastis. Sama seperti jiwa tua dan perusahaan berada dalam posisi yang sulit dan akan kelelahan oleh arai insinerasi jiwa primordial, Yechenfeng tiba-tiba meninggalkan alam semesta. Dia menggunakan pedang surgawi empirean, yang telah menyatu dengan jiwa pedang, dan menyerang arai insinerasi jiwa primordial. Di bawah serangan pedang ini, semua makhluk hidup di dunia gemetar. Formasi pembakaran jiwa abadi, yang kekuatannya telah menurun drastis, terkoyak oleh serangan pedangnya. 1079. Peng Peng Peng. Yechenfeng bergabung dengan Swat Sol dan melakukan One Line Swat Slash. Arai insinerasi jiwa abadi hancur dan ratusan jiwa Zhou Clan yang telah pergi langsung berubah menjadi abu dan menghilang dalam kehampaan. Setelah menghancurkan arai insinerasi jiwa abadi dengan satu tebasan, Yechenfeng tidak melanjutkan pembunuhan. Sebaliknya, dia mengambil kesempatan ketika jiwa tua itu terluka dan terbang menuju sembilan roh naga jiao yang membubung di kehampaan. Dia ingin menggunakan setetes darah emas misterius di caotik di Finewood untuk menaklukkan mereka satu per satu. Junior tercelah, jangan berani-berani menyentuh roh naga jiao. Melihat betapa mudahnya Yechenfeng menaklukkan roh naga jiao, jiwa tua itu ketakutan. Dia mengabaikan luka di tubuhnya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Dia tidak akan pernah membiarkan potret naga jiao yang telah diwariskan selama jutaan tahun diambil oleh orang lain. Caotik di Finewood, Markis Kian Ming, cepatlah keluar. Ketika jiwa tua itu mendekat, Yechenfeng memanggil caotik di Finebis dan Markis Kian Ming untuk menghentikan jiwa tua itu. Mengaum. Caotik di Finebis meraum dan gelombang suara yang menakutkan itu seperti sungai panjang yang mengalir tanpa henti. Mereka membombardir tubuh jiwa tua itu dan menyebabkan jiwanya tertutup retakan. Dia terpaksa mundur. Tercelah. Siapa kalian? Merasakan bahwa Caotik di Finebis dan kekuatan Markis Kian Ming jauh melebihi miliknya, jiwa tua itu merasakan keseriusan situasi dan bertanya dengan keras. Tidak peduli siapa kita. Bagimu, apa gunanya hidup seperti hantu? Mengapa Anda tidak meminta kakek Caotik di Finewood untuk mengirim Anda ke reinkarnasi? The Caotik di Finebis berkata dengan kasar. Anggota Zou Clan mematuhi dan mengatur arai insinerasi jiwa abadi untuk melenyapkan musuh. Meskipun luka jiwa tua itu serius, dia tidak bisa terlalu peduli saat ini. Dia dengan cepat mengatur arai insinerasi jiwa abadi dengan jiwa-jiwa yang telah meninggal dari klan Zou. Dia ingin menggunakan kekuatan arai untuk membakar jiwa Caotik di Finebis. Peti mati perunggu kuno, serang. Ketika formasi pembakaran jiwa keluarga Zou sedang dibentuk, Divinebis of Chaos berubah menjadi bentuk pertempuran yang paling menakutkan. Itu mengeluarkan peti perunggu kuno yang berat dan melepaskan kekuatan lebih dari 200 juta kilogram. Itu melangkah keluar dari peti mati dan menyerang formasi pembakaran jiwa kuno yang dengan cepat terbentuk, tidak memberinya kesempatan untuk membentuk formasi. Pada saat ini, Marquis of Kian Ming juga memanggil segel ular iblis harta karun Gu Dao. Dia memadatkan diagram Dao Guntur dan menyerang dengan ganas, mengguncang arai jiwa pembakaran kuno yang terus-menerus memadatkan dan merusak jiwa-jiwa-jiwa yang telah pergi dari klan Zou. Sebagai Chaos Divine Beast, Marquis of Kian Ming mengandalkan kekuatan absolutnya untuk mengguncang Eternal Soul Burning Array. Ye Chen Feng mendekati delapan roh naga banjir yang mengaum dengan langkah pedangnya. Kayu Dewa Kekacauan Sambil menghindari serangan destruktif yang diluncurkan oleh delapan roh naga banjir, Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood dan mengendalikannya untuk menyerang salah satu roh naga banjir. Bas-bas Ketika mahkota lima warna dari Chaos Divine Wood mengenai roh naga jiao, tetesan darah misterius memancarkan cahaya garis keturunan emas dan memasuki tubuh roh naga jiao, dengan mudah menekannya. Junior, jangan terlalu sombong. Ketika Ye Chen Feng meneteskan darahnya pada roh naga jiao kedua, leluhur klan Zou yang mengajarkan seni dewa pencuri surga, tendangan tirani, tidak dapat menahan diri lagi. Dia meraum dengan marah dan muncul di udara dengan kekuatan jiwa yang mengejutkan, menyerbu ke arah Ye Chen Feng. Diagram naga sembilan jiao adalah harta karun suci yang dikendalikan oleh leluhur klan Zou. Di bawah kendalinya, tujuh roh naga jiao yang tersisa meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Mereka memutar tubuh besar mereka dan menyerang Ye Chen Feng. Langkah Pedang Merasakan kekuatan tujuh roh naga jiao meningkat secara eksponensial, ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah. Dia menggunakan langkah pedang dan bergerak di udara, menghindari serangan. Huff, bertarung perlahan. Saat kalian berdua terluka, semua yang ada di sini, termasuk harta yang ada padamu, akan menjadi milikku. The Heaven's Tealing Divine Art, tendangan tirani, memandang Ye Chen Feng, leluhur klan Zou dan yang lainnya yang bertarung di udara. Itu mengungkapkan ekspresi licik dan mulai mencari tempat di mana leluhur klan Zou menyimpan jimat binatang kuno Saint Treasure tingkat rendah. Di sana. Di bawah kekuatan jiwa yang kuat dari Heaven's Tealing, dia merasakan kekuatan jimat binatang purba di Sarkofagus Kayu Ilahi. Matanya berkilat dengan cahaya saat dia dengan cepat mendekati Sarkofagus Kayu Ilahi dan melihat jimat binatang purba tertanam di Sarkofagus Misterius itu. Bayi kecil, dengan patu datang ke tanganku. Heaven's Tealing mengabaikan batasan dalam Sarkofagus Kayu Ilahi. Cahaya Misterius mengalir di tangan kanannya seolah memasuki ruang Misterius. Itu langsung menembus batasan dan meraih jimat binatang buas kuno. Saat Heaven's Tealing meraih jimat binatang buas kuno, leluhur klan Zou yang mengendalikan tujuh roh naga Jiao untuk menyerang segera merasakannya. Ekspresinya sedikit berubah saat dia melihat Heaven's Tealing Divine Art yang tersenyum. Dia merasa seperti telah ditipu. Sialan, kalian berdua orang yang tercelah. Nenek moyang klan Zou meraung. Dia melakukan banyak tugas dan mengendalikan jimat binatang buas kuno untuk menyerang. Bayi kecil, jangan melawan. Percuma saja, ikuti aku dengan patuh. Heaven's Tealing Divine Art seperti serigala besar yang jahat. Matanya bersinar dengan cahaya licik. Menggunakan kekuatan misterius di tubuhnya, dia dengan mudah memutuskan hubungan antara jimat binatang buas kuno dan leluhur klan Zou dan menaklukannya. Apa? Merasa bahwa dia telah kehilangan koneksi dengan jimat binatang buas kuno, gelombang besar melonjak di hati leluhur klan Zou. Dia tidak berani percaya apa yang terjadi hari ini. Monster macam apa mereka berdua? Niat membunuh leluhur klan Zou meluap ke langit. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa membunuh Ye Chen, Feng Diao Tian, dan yang lainnya hari ini, tiga harta terbesar klan Zou akan berganti pemilik. Rencananya untuk menentang surga dan mengubah takdir juga akan hancur. Aku ingin kalian semua mati. Nenek moyang klan Zou meraung dengan marah. Dahinya tiba-tiba terbelah dan mata vertikal muncul. Untayan cahaya hitam dan putih saling silang. Saat untayan cahaya ini muncul, indra tajam Ye Chen Feng segera merasakan bahaya. Tanpa pikir panjang, dia langsung bersembunyi di cermin semesta. Weng! Cahaya hitam dan putih bersinar. Kekuatan yang menakutkan secara langsung merobek ruang yang keras dan menciptakan lubang di ruang tempat Ye Chen Feng baru saja berada. Kekuatan macam apa ini? Melihat leluhur Zou klan menembus ruang, Heaven's Telling Divine Art sangat terkejut hingga bola matanya hampir jatuh. Seringai di wajahnya menegang dan ketakutan muncul di hatinya. Ketika leluhur klan Zou menggunakan untayan cahaya hitam dan putih untuk membunuh binatang dewa kekacauan dan markis dari Qian Ming, Ye Chen Feng telah menempatkan mereka ke cermin semesta tepat waktu dan meninggalkan seni dewa pencuri surga di luar. Heaven's Telling Divine Art, jangan khawatirkan kami. Kami hanya punya cara untuk melarikan diri. Cepat ambil harta karun itu dan pergi dari sini. Kita akan bertemu di luar. Pada saat berikutnya, suara Ye Chen Feng tiba-tiba terdengar di kehampaan dan langsung menutup jalur Heaven's Telling Divine Art yang tidak bisa kembali. Berengsek. Mendengar suara Ye Chen Feng, Heaven's Telling Divine Art seperti kucing liar yang ekornya diinjak. Dia menginjak kakinya dengan marah dan mengutuk dengan keras. Dia tidak menyangka bahwa dia, yang telah merencanakan seluruh hidupnya, akan ditipu suatu hari nanti. Anda memang bersekongkol. Merasakan bahwa kekuatan garis keturunan di Heaven's Telling Divine Art hampir menghilang, leluhur klan Zhou tahu bahwa dia telah ditipu. Dia segera mengendalikan tujuh roh naga banjir untuk menyerangnya. Jiwa tua yang marah juga mengendalikan formasi pembakaran jiwa kuno untuk menyerang seni dewa pencuri surga. Dia bertekad untuk membunuhnya dan mengambil kembali jimat binatang buas kuno itu. Feng Chen, tunggu saja. Aku juga tidak akan membiarkanmu pergi. Menghadapi serangan sengit dari leluhur Zhou klan dan yang lainnya, Heaven's Telling Divine Art hampir menangis. Dia terus-menerus menggunakan metode untuk menghindar. Darah di tubuhnya melonjak hebat dari gelombang kekuatan jiwa. Hari ini, saya akan membuat Anda tidak mungkin melarikan diri. Nenek moyang klan Zhou sangat marah dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dia benar-benar menyegel ruang diagram naga sembilan banjir dan terus mengendalikan untayan cahaya hitam dan putih untuk menyerangnya. Pada saat ini, Ye Chen Feng yang bersembunyi di cermin semesta mengungkapkan senyuman. Dia sedang menunggu, menunggu kesempatan terbaik untuk terus menekan roh naga banjir dan merebut diagram naga sembilan banjir. 1080. Pelarian Seribu Bayangan Menghadapi serangan yang luar biasa, Plunderhaven segera menggunakan kemampuan ilahi dan langsung menciptakan sejumlah besar bayangan. Dia bergerak dalam kehampaan yang kacau dan dengan cepat mengelak. Arrai pembakaran jiwa abadi, meledak. Melihat kecepatan tak terduga penjarahan surga, jiwa Zhou klan sangat marah. Mereka tidak peduli dengan harganya dan meledakan Eternal Soul Burning Arrai. Kekuatan ledakan itu seperti pendaratan meteor. Seluruh ruang terangkat oleh gelombang kejut yang mengerikan ini. Di tengah badai yang dahsyat dan melolong ini, banyak bayangan yang telah diubah oleh Heaven Placker hancur tanpa akhir. Dia bahkan tersapu di dalamnya, dan dia menahan gelombang demi gelombang serangan destruktif yang lebih kuat dari sebelumnya. Itu. Penjarahan surga seperti perahu tunggal. Ketika dia melakukan perjalanan melalui badai yang merusak ini, leluhur klan Zhou tiba-tiba muncul di depannya. Dia tidak peduli dengan harganya dan membelah dahinya lagi. Sejumlah besar benang cahaya hitam dan putih ditembakkan. Mereka menembus ruang angkasa dan menyerang Plunderhaven. Dia bertekad untuk membunuhnya dan mengambil kembali jimat binatang buas kuno itu. Dia ingin melindungi nyanyian kultivasi dari kaki tiran. Pelarian surga Menghadapi benang cahaya hitam dan putih, Plunderhaven tidak mengelak. Dia berada di bawah tekanan besar dan luka-lukanya memburuk. Sebaliknya, dia mempercepat untuk menemui mereka. Saat benang cahaya hitam dan putih yang sangat merusak hendak menembus tubuhnya, penjarahan surga tiba-tiba memasuki lintasan misterius dan secara aneh menghilang ke dalam kehampaan. Dia melewati benang cahaya hitam dan putih dan muncul di pintu masuk diagram sembilan banjir naga. Apa? Melihat penjarahan surga melewati benang cahaya hitam dan putih, hati leluhur Zhou Klan berada dalam kekacauan. Dia telah hidup selama lebih dari 10 ribu tahun, tetapi dia belum pernah melihat atau mendengar kemampuan ilahi seperti itu. Setelah menggunakan Heaven Escape untuk melewati benang cahaya hitam dan putih, kecepatan Plunderhaven tidak berkurang. Dia bergegas menuju diagram naga sembilan banjir yang sudah ditutup. Dia mengaduk riak di angkasa dan menghilang di ruang kacau dari diagram naga sembilan banjir. Ketika Plunderhaven menggunakan kemampuan ilahinya untuk melewati ruang diagram naga sembilan banjir, Ye Chen Feng meninggalkan alam semesta dan mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menyerang roh naga banjir yang membubung di kehampaan. Dengan bantuan darah emas misterius, dia menekannya lagi. Tercelah. Setelah gagal membunuh Plunderhaven, leluhur klan Zhou melampiaskan amarahnya pada Ye Chen Feng. Dia ingin membunuhnya dan tidak memberinya kesempatan untuk terus menekan roh naga banjir. Namun, jiwa Zhou klan terluka parah setelah meledakan Eternal Soul Burning Array. Mereka tidak dapat membentuk susunan lagi, sangat mengurangi tekanan pada Ye Chen Feng. Kekacauan, Markis Qian Ming, cepat keluar dan bantu aku. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil binatang dewa kekacauan, Markis of Qian Ming dari cermin semesta. Bersama-sama, mereka menyerang leluhur klan Zhou yang sangat kuat. Roh naga banjir, bunuh. Meskipun kekuatan benang cahaya hitam dan putih menantang surga, kekuatan ini bukan milik nenek moyang keluarga Zhou. Setiap kali dia menggunakannya, itu akan sangat menghabiskan kekuatan jiwanya, jadi dia tidak berani menggunakannya dengan sembarangan. Dia hanya bisa mengerahkan enam roh naga banjir untuk menyerang Ye Chen Feng. Chaos Divine Wood dan Golden Blood terus menekan. Saat enam roh naga banjir pembunuh mendekat, Ye Chen Feng segera memanggil Chautik Divine Wood untuk menyerang salah satu roh naga banjir. Dengan bantuan darah emas yang misterius, dia berhasil menekan roh naga banjir lainnya, sangat melemahkan kekuatan serangan leluhur keluarga Zhou. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Apa asal usul pohon ini? Itu sebenarnya bisa menekan roh naga banjir dengan mudah. Sebagai pemilik diagram sembilan naga banjir, leluhur keluarga Zhou tahu betapa menakutkannya roh naga banjir itu. Bahkan para ahli nirvana akan kesulitan menaklukkannya. Namun, Ye Chen Feng, yang merupakan kaisar binatang tempur peringkat 4, dapat dengan mudah memutuskan hubungan antara dia dan roh naga banjir, menekan dan menaklukkan mereka. Ini membuatnya terkejut dengan kekuatan Chaos Divine Wood. Cahaya 5 Elemen Chautik Sementara leluhur keluarga Zhou terkejut, binatang dewa kekacauan itu membuka mulutnya. Sejumlah besar cahaya kacau keluar dari mulutnya, melonjak ke depan seperti sungai yang deras. Guntur Suci Awal Ungu Sementara leluhur Zhou klan menghindari primal Chaos 5 Elements Light, sejumlah besar Purple Beginnings Divine Lightning ditembakkan dari tubuh Ye Chen Feng. Mereka dengan cepat bergabung bersama dan membentuk jaring petir yang besar. Itu menutupi leluhur klan Zhou, ingin menjebaknya. Petir adalah musuh jiwa, dan petir suci awal umu telah mencapai tingkat petir suci dasar. Itu sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan leluhur keluarga Zhou, dia tidak berani dengan mudah terjebak dalam jaring. Dia tidak punya pilihan selain membuka dahinya dan menggunakan kekuatan benang hitam dan putih untuk secara paksa memotong jaring petir dan melarikan diri. Chaos, tahukah kamu apa benang hitam putih itu? Melihat benang hitam dan putih dengan mudah memotong petir suci awal ungu, Ye Chen Feng tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia mentransmisikan suaranya ke binatang Dewa Kekacauan yang mewarisi ingatan. Saya juga tidak tahu, saya belum pernah melihat kekuatan seperti ini sebelumnya. Namun, saya merasa bahwa kekuatan benang hitam dan putih ini mungkin melampaui kekuatan dao agung. Binatang Dewa Kekacauan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, melampaui kekuatan dao besar, mungkinkah ini kekuatan asal? Setelah peringatan binatang Dewa Kekacauan, Ye Chen Feng tiba-tiba teringat bahwa ketika dia menyatu dengan ingatan otak pemakan dewa, dia secara tidak sengaja mengetahui bahwa kekuatan dao besar bukanlah kekuatan terkuat di alam semesta. Ada kekuatan yang berada di atas kekuatan dao agung, dan itulah asal dari semua materi. Leluhur keluarga Zhou ingin mengubah nasibnya. Mungkinkah dia mengandalkan untayan asal ini? Ye Chen Feng tiba-tiba menebak rahasia leluhur keluarga Zhou. Dia juga mengerti mengapa leluhur keluarga Zhou tidak berubah menjadi debu setelah dibunuh oleh gerbang alam surga. Dia masih memiliki kekuatan untuk mengatur semua ini dan bersembunyi di reruntuhan keluarga Zhou untuk mencoba mengubah nasibnya. 9. Serangan Petir Ungu Ketika progenitor Zhou menerobos Holy Thunder of Purple Beginnings, Marcus of Kian Ming membentuk diagram Thunder Dao dan menggunakan kekuatan diagram Dao untuk melemparkan kemampuan yang diwariskan dari kerajaan ilahi kilin. Baut petir ungu setebal ember air menerobos udara seperti ular yang melolong dan terus menyerang tubuh leluhur Zhou. Roh ular diblokir. Dengan pemikiran dari leluhur keluarga Zhou, roh dari lima ular terbang dengan cepat. Mereka mengelilingi leluhur keluarga Zhou dan memblokir sembilan serangan petir ungu. Tetapi pada saat ini, peti mati perunggu kuno di tangan binatang dewa kekacauan itu hancur. Kekuatan lebih dari 100 juta kilogram mengguncang roh ular dan menyebabkan mereka mengaum kesakitan. Itu membawa tekanan besar bagi leluhur keluarga Zhou dan menghabiskan kekuatan jiwanya. Lagu Ming Kuno Ketika leluhur keluarga Zhou menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir serangan Markis of Qian Ming dan binatang ilahi, kekuatan otak pemakan dewa dalam pikiran Ye Chen Feng meledak dan membentuk pola Dao dalam jumlah besar. Itu memainkan lagu ilahi kuno yang diberikan Hua Lou Yu kepadanya sebelum dia pergi. Seketika, suara jernih dari Gu Qin mengalir. Itu halus dan menyenangkan untuk didengarkan. Itu menyebabkan orang tenggelam dalam suara Dao dan tidak dapat melepaskan diri. Ketika leluhur keluarga Zhou mendengar lagu Ming Kuno dimainkan oleh Ye Chen Feng menggunakan suara Dao, dia langsung terpengaruh. Dia merasa seolah-olah dia telah hidup melalui berlalunya waktu dan kekuatan serangannya menurun drastis. Pada saat berikutnya, melodi lagu Ming Kuno tiba-tiba menjadi tergesa-gesa. Itu diisi dengan niat membunuh kuda emas dan tombak besi. Itu menusuk ke dalam tubuh jiwa leluhur keluarga Zhou dan dengan paksa meretakkan tubuh jiwanya yang kuat. Tubuh Gunung Chaos Memanfaatkan kesempatan ketika leluhur keluarga Zhou terluka oleh lagu Ming Kuno, binatang dewa kekacauan itu melompat tinggi dan meningkatkan kekuatan serangannya sebesar 50%. Itu seperti Gunung Agung yang menghancurkan tubuh leluhur keluarga Zhou langsung menghancurkannya ke tanah dari udara. Kepala Keluarga Melihat bahwa leluhur keluarga Zhou terluka parah oleh binatang dewa kekacauan, jiwa-jiwa mati keluarga Zhou terbang tanpa mempedulikan luka mereka. Mereka membentuk formasi pembakaran jiwa Kuno dengan segala cara untuk melindungi leluhur keluarga Zhou yang terluka parah. Mereka siap bertarung sampai mati dengan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.